Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Para pemain dari kedua tim yang akan bertanding pada malam hari ini sudah siap untuk memasuki lapangan. Mari kita sambut bersama Arema Kronus dan Porti Bandung! Oke, itu tadi kita melihat atraksi dari Kulang Erbis, 600 dari para polisi cilik. Erwin, kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang di Stadion Gloramung Karlo, euforia yang sangat luar biasa, ini menandakan bahwa sepak bola itu bukan sekedar olahraga, tapi hiburan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya kangen melihat nuansa atau melihat penuhnya seisi Stadion GBK pada malam hari ini. Ya, sepak bola sekarang kan unsur olahraga dan terutama hiburan ya. Kemasannya nih yang benar-benar harus menarik, supaya tidak hanya orang yang suka sepak bola saja yang tertarik, tapi orang yang mungkin kurang tertarik menjadi tertarik karena unsur hiburannya juga sangat menghibur seperti yang baru saja kita lihat tadi. Oke, para pencinta sepak bola Indonesia, para pemain dari kedua kesebelasan, yaitu Persib Bandung dan juga Arema Krono, sudah mulai memasuki lapangan pertandingan itu pertanda kick-off buah bak pertama di Grand Final. Torabika Bayang Karakab 2016 berani kalah, berani menang akan segera dimulai dan dipastikan juga, kedua tim menurunkan pemain terbaiknya, Coach Danur. Coach Milo mengatakan tidak ada penjagaan yang spesial untuk kepada seluruh pemain Persib ini, apakah merupakan bagian dari strategi atau memang sedikit side work kepada Coach Dejan? Saya kira ini strategi. Artinya tidak ada pelatih yang bilang bahwa terlepas mereka bermain debas. Saya kira memang setiap pelatih punya strategi masing-masing. Artinya, kalau kita, apa yang dilatakan oleh Milo, bahwa Milo menginginkan pemainnya disiplin, disiplin di dalam bertahan dan dalam menyerang. Ini kita lihat bagaimana perjalanan Arema ya, sehingga masuk ke babak final, bagaimana pemain tim ini bisa membangun serangan dari bawah dengan sabar, kemudian mengontrol permainan, kemudian juga melakukan kontrol attack. Oke, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami persilakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi Serta Ketua OC Irjen Polisi Codro Kirono Berkenan menuju ke lapangan hijau Untuk bersalaman dan foto bersama para pemain dari kedua tim Jenderal Polisi Codro Kirono 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 untuk berdiri di samping lapangan Resmi yang akan ditunjukkan oleh Arema Kronos menggunakan formasi yang menjadi andalan mereka 4-3-3 silahkan Kocenaru dikomentari Ya, saya kira memang Arema tidak berubah dengan formasi mereka yang baku 4-3-3 ada tiga pemain lapangan tengah disini yang mengontrol permainan ada Mai Timo kemudian juga ada Hendro Siswanto dan Alvarez sedangkan di depan tetap masih ada Gonzalez, kemudian Dendy dan Vizcara dan di belakang sebagai biasa flat backcourt, Hamza Ganchet sebagai central defender oke, menarik sekali dan ini adalah line up resmi yang akan diturunkan oleh Persib Bandung di malam hari ini seperti biasa? sama seperti Arema ya, Persib menampilkan pemain-pemain terbaik 4 back sejajar di lini belakang, lalu 2 orang pemain tengah Haryono dan Amit Lovic pemain-pemain yang punya karakter keras dan umpan yang cukup akurat lalu 3 orang pemain di belakang striker Belen Koso adalah Samsul Arief, Kim Jeffrey, serta Atep mereka ini, mereka bisa berotasi dengan sangat cair ya kami persilahkan Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk melakukan tendangan pertama di final turnamen sepak bola Bayang Karakab 2016 Bapak Jokowi Bapak Jokowi selamat menikmati ya baru saja kita saksikan bersama-sama prosesi kick-off pertandingan final turnamen sepak bola Bayang Karagap 2016 terima kasih kepada Presiden Bapak Jokowi kami persilakan untuk kembali ke Tribun Kehormatan untuk menonton jalannya pertandingan baiklah langsung saja kita akan segera menyaksikan pertandingan partai final Bayang Karagap 2016 yang mempertemukan antara Arema Kronos berhadapan dengan Persib Bandung dan kami mengucapkan selamat menikmati oke para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun anda berada kick-off babak pertama antara Arema Kronos yang akan menghadapi Persibandung akan segera dimulai dan untuk memandu jalannya pertandingan sudah ada rekan saya Rendra Sujono yang akan ditemani oleh Erwin Fitrianta selamat menyaksikan silahkan Rendra Terima kasih Temir Rahadi inilah dia Grand Final Toru Wika Bayang Karagap 2016 dari Sadun Tamu Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Dua tim masing-masing akan segera tampil di partai penentuan ini dan inilah dia kick-off babak pertama sudah dilakukan kita lihat umpah langsung diberikan hamka hamza kepada Christian Gonzalez ada Tony Sucipo Christian Gonzalez dan Christian Gonzalez pendangan selamat datang di Sadun Tamu Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dilepaskan oleh Christian El Loco Gonzalez ya luar biasa ya langsung mengebrak Arema di menit-menit awal dan ini peluang yang sebetulnya sangat besar ya probabilitanya untuk Christian Gonzalez karena dilepaskan dengan pendangan yang keras kaki terkuatnya dia kaki kiri dan cukup terbuka agak lengah ya di awal-awal babak pertama ini para pemain persip sehingga dalam serangan pertama langsung menerima serangan yang sangat berbahaya Christian Gonzalez pernah mencetak gol dengan gaya seperti itu ketika menang hutan Filipina diajak piala FF dan ini tentu yang menjadi malam yang ditunggu-tunggu bisa akan Christian Gonzalez mencetak gol kembali dan juga persip bangun tahun ini mencoba melakukan tekanan masih kita lihat Denny Santoso yang kali ini bukaannya bola baik-baik ini oleh Atep masih Denny Santoso hasil kali ini bola dikuasai oleh Juan Carlos Belcoso balik kita lihat foul kelenggaran Taufik gelandang yang penampilannya semakin hari semakin meningkat di Torabika Bayangkara Cup 2016 sudah 2 asis yang dicetak oleh Taufik selama turnamen ini dan dia juga mencetak best passing mencapai 78% dari semua pemain persip dan yang menarik adalah dia berpartner dengan Hariono yang karakternya lebih keras dan berhadapan dengan pemain-pemain Arema yang secara postur di lini tengah lebih tinggi dan lebih kekar dibanding mereka kembali kali ini kita lihat sebuah tekanan dilakukan Persip Pandur berikan umat kembali Kim Jeffrey Kurniawan kembali masih ada John Alvarez Taufik kembali mendorong bola lagi kita lihat kerjasama Kim Jeffrey Kurniawan kebelakang lagi berikan bola sebuah umat yang dikirimkan kita lihat mudah saja bagi penjaga gawang Kurnia Mega Hermansia bisa melahap bola udara tadi ya di menit-menit awal kedua tim tidak bermain lambat tidak bermain menunggu berhati-hati tapi langsung memperagakan sepak bola menyerang bermain terbuka dan sepertinya akan bermain cepat yang berhati-hati berasal dari SAD yaitu masing-masingnya Yalto Basna dan juga Ryuji Utomo dua pemain muda yang di plot untuk bermain di posisi back kanan yang sama-sama satu generasi dan juga sang kepungguluan dalam tanda putih ya dan juga sama-sama pernah memperkuat tim Nascos 19 ya meskipun tidak menjadi pemain utama di posisi back kanan karena di posisi bisa posisi itu ada di putu gede di dunia antara masih kita lihat peladuk Vladimir Kuyovic atap kali ini yang bergerak dari sektor sebagian ini baik-baiknya Ryuji Utomo masih ada Ryuji Utomo kita lihat dua kali Ryuji Utomo memblok bola kurang gancet masih kurang gancet juga dengan juan Carlos Belangkoso bukan sebuah perangganan Karyono kali ini masih versi batu berusaha untuk melakukan posisi Kuyovic langsung menghentikan bola ke sebelah kiri oh kita saksikan ada miskoordinasi sebuah umpan yang tidak maksimal dilepaskan tadi oleh Vladimir Kuyovic dia harus berpartner dengan partner yang baru beruang Kuyudi karena Ahmad Yufriato sudah pergi ke Siwi JFC Vladimir Kuyovic menjadi pemain yang sangat penting di lini belakang Persib sempat mencetak kekal satu gol atap kembali ke lini masih atap terus dibangkan ke lini di tomo atap kita saksikan menerima bola menerima bola menerima bola menerima bola kembali 2 dalam kosong 20 di atap Persibadu masih bisa Hamka Hamza tadi menutup bola kembali kali ini kita lihat tinggalkan lompat permainan Hamka Hamza back tengah dan saat ini berada di jantung pertahanan bersama-sama Goran Gercev Tony Sucipto atap kembali lagi-lagi bergantungan kepada Kim Kurniawan masih Kim Kurniawan berhasil intercept tadi dan kembali Kim Kurniawan di blok bola oleh Ryuji Utomo belum meninggalkan lapang permainan walaupun Tampak tadi sudah terlihat bola meninggalkan lapang permainan terjumpa terima kasih telah menonton video Tomo untuk menawar attack Grisset Gozales Taufik kembali Sodanko Bicic kembali kita saksikan Daniel Santoso kali ini Grisset Gozales masih Grisset Gozales dorong boleh kembali kepada Sodanko Bicic Grisset Gozales yang memulai kali ini di Uruguay sebagai gelandang menyerang dan di Indonesia ia menjadi penyerang yang sangat antar dengan 4 kali gelap top score di Liga Indonesia kembali kita saksikan sekali ini masih adek dorong bola kita dimaksudnya datang kali ini membantu kita saksikan Sam Fulali berikan maksudnya kepada Yanto Basdan ya kita saksikan hadirnya sekitar 88 ribu penonton di Sardin Tampak Gelora Bukarnusen Jakarta alias Full House sedikit banyak membuat para pemain agak sedikit tegang dan tidak bermain lepas ya setuju Rendra reta sekali para pemain di awal-awal pertandingan ini sedikit terbebani ya dengan pressure dari penonton yang memenuhi Stadion Gelora Utama Gelora Bukarno kita lihat para pemain terutama di lini belakang arema mereka terlihat kurang tenang menghadapi para pemain persif yang langsung mengeberk dengan kecepatan yang dikembangkan oleh Samsul Arif Tim Jeffrey serta Bilen Koso serta Lovicic kembali kali ini kembali kepada Diyuki Utomo masih kita saksikan serta Lovicic yang terus bergerak berikan maksud tetapi kepada Rafa Maitimo hasil kali ini ditahan dari Bilen Koso ya kalau kita saksikan beberapa pemain selalu memberikan gagstur memberikan sebuah sinyal untuk tenang untuk tenang untuk tenang itulah dia beberapa kali sinyal yang diberikan karena memang pemain tapak begitu tegang dengan disaksikan 88.000 penonton dan juga jutaan pemirsa serta juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia kembali kita saksikan kali ini 4 raja dari HWNO mencari pergerakan Samsun Arif Munik berusaha kebendilei berusaha pemenangan tempo turnia mega dan ini juga sang mantan berwakayudi saat ini kepenyediaan di sektor ketahanan dari Persibandu kalau untuk mendelay permainan para pemain Arema mungkin lebih diuntungkan karena dari segi usia pemain Arema lebih matang lebih banyak yang berusia 30 tahun ke atas seperti Gonzales lalu ada Esteban Vizcarra Serjang Lovicis jika dibandingkan dengan pemain-pemain Persib yang masih bisa dibilang masih berada di usia di bawah 30 tahun masih banyak Pak Rizukic total ini terima kasih oleh Chrisan Alvaro Gonzales kembali kita lihat Chrisan Gonzales sudah meminjak kali ini masih sudah meminjak terus saat diperlanti peruatnya Yudi cukup rapat kita lihat bagaimana racingnya dapat peruatnya Yudi dalam sekali kita saksikan tadi peruatnya Yudi tidak berhasil dilewati oleh Sundar Lovicic secara postur peruatnya boleh kalah tapi timing dalam mengambil bola timing dalam intersep bahkan dalam melakukan sundula peruatnya merupakan salah satu pemain belakang yang saat ini menurut saya yang paling bagus yang tampil di turnamen Piala Bayangkara ini masih kalah di peruatnya Yudi kelihatan juga kembali bertangstalgia dengan rekan yaitu Aryono Purwaka Yudi pemain yang sangat kuat dalam menahan gemburan-gemburan lawan top intersept dicatat oleh Purwaka Yudi dengan 11 intersept dalam selama turnamen terima kasih instruksi Yanto Basna masih Yanto Basna mendorong kembali kepada Samzul Arif dan John Alfarisi langsung memberikan tekanan tidak membiarkan sedikit pun Samzul Arif untuk berbalik badan dan kali ini yang atau juga topik John atau Johan Belengkosuk dengan kontrol darahnya masih Johan Belengkosuk kali ini berikan kembali tersebut kepada tim Johan Belengkosuk yang sudah saja bagi dengan Gun Chef dan ini merupakan satu hal yang sedikit harus bisa dianticipasi olehkan sebanding adalah ketika Johan Belengkosuk tadi memberikan empat crossing dan ini pertahanan dari Adelman Corners disitu ada Twin Towers yang sangat kuat dijuang diudara dengan Hamzat juga diudara Ya agak sulit bagi pemain seperti Samsul Arif ataupun Atep juga berotasi sebagai striker mengantikan peran dari Belengkosuk terutama untuk menghadapi bola-bola atas ya belakang adalah belakang oleh Yuji Utomo kita lihat bagaimana Yuji Utomo dorong Atep ya tugas berat juga tugas yang diberitakan oleh pelatih untuk tidak membiarkan Atep luwasan di sebelah kiri pasti adalah hal yang diberikan oleh Milo di pertandingan ini kepada Yuji Utomo kalau dilihat dari gesturnya tadi memang Atep memiliki sedikit gangguan sehingga tidak beberapa kali di atas tepi lapangan dan sudah ada tantan yang terlihat bersiap-siap terlihat 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 masih sangat sulit kedua tim untuk bisa memasuki posisi pertahanan lawannya terlihat kembali kembali langsung bola ke depan buat ke depan kembali masih ada gol terlihat 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 oleh tantan ada kemungkinan memang mengalami cedera kembali kita lihat serjan Lopicic di kiri ataupun di kanan ada Christian Monjales ada tiga opsi bagi Dendy lakukan syuting langsung memberikan ke Lopicic ataupun ke Christian Monjales tapi sekali lagi saya rasa pressure dari pertandingan final ini sangat besar bekarnya bagi pemain-pemain yang ada di lapangan kalau tidak segera mereka bermain dengan cara mereka sendiri dengan tanpa beban agak sulit bagi pemain untuk bisa tampil maksimal masih kepada John Alvarez sementara kita lihat secara possession bagaimana fans di Batung masih unggul atas Aleman Kronos dengan 62% berubah 38% ya atap kembali mengegangi politis matanya dan tidak bisa meneljutkan pertandingan Ryuji Utomo satu hal yang ya kita lihat bagaimana lembalan yang dilakukan Ryuji Utomo ini memang tidak tahu atau memang pressure dari final karena sulit untuk membayangkan pemain sekelas Ryuji yang bermain di tim besar seperti Arema bisa salah dalam melakukan lembaran ke dalam ya kita saksikan bagaimana Presiden Republik Indonesia nikmati jalan yang pernah ikan partai tujuan grand final tapi gak bayang ke rekat 2016 lembaran dalam lagi oleh Ryuji langsung kembali kita lihat maksudnya tadi kepada Ndi Santoso masih Ndi Santoso kali ini dibembingi oleh keluarga Yudi ya kita lihat udah seperti sudah tahu bagaimana karakter dari Ndi Santoso dan dia langsung dari tadi rebuk bola dan tidak membiarkan Ndi Santoso untuk bisa mengiripan empat menerang bekannya memang satu keuntungan ya ketika ada keuntungan yang didapat oleh Persib ketika mereka menerima pemain UN Arema dan berhadapan dengan Arema pasti sudah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing tinggal bagaimana memanfaatkan Yantobasnya maju cukup jauh kita lihat langgaran kali diakui oleh SMA Fuskara yang wassin Nusif Fadila kita lihat apa pemberikan peringatan kepada Esteban Fuskara yang membuat langgaran terangkat Yantobasnya dan kartu kuning pertama dikeluarkan oleh Nusif Fadila untuk Esteban Fuskara yang bisa berhubung 29 tahun asal Argentina kita lihat ada sedikit unjakan untuk Yantobasnya ya Fuskara melakukan protes cukup keras ya engkel dari Yantobasnya dihentang oleh Fuskara tapi dia juga melakukan protes karena beberapa saat sebelumnya Fuskara yang dilanggar oleh Yantobasnya dan masih tidak memiliki kartu kuning main yang cukup sukses sampai sejauh ini meng-transformasi dari posisi back tengah ke posisi back kanat nah bebas bagi Prasip Anduk kita lihat dunia mega sudah bersiap-siap dan dari Kim Jep dan Denny Santoso dan yang lepatkan dari Tony Sucipto masih belum menemui sasaran salah satu pemain yang juga dinominasikan untuk menjadi pemain terbaik Tony Sucipto di posisi back kiri dari Pasip dan dari Dini Santoso ini sebelum bisa berbual balik diberapa panahannya di galak lep Pansip Batu begitu juga para penyerang dari Pansip Batu kita lihat Tantan satu lari Wanjong Pusu juga pasti salah sulit menurus pertahanan dari Arimokrobus Ryuji Untuk sebatu sekarang di Sento Zara sekali ini Yantobasnya Interseman sangat baik dari Yantobasnya langsung mendorong bola kita saksikan masih bersangku Arif lagi-lagi juga masih ada angka Hamza Ibn Jafri Kurniawan Paufik Haryono ini dia trio Bungil yang dimiliki dari Pansip Batu Ibn Jafri Kurniawan Haryono dan juga Paufik menjadi angka lagi di tengah bagi Pansip Batu dan ini menghadapi trio dengan tubuh tinggi besar di tubuh dari Arimokrobus yaitu sedang memikir Esteban Fiskara dan Rafa Pekinipo masih kita saksikan kali ini SMA Fiskara menolong bola kembali Andrew Siswanto angka Hamza dari Kurniawan Gakcev yang berkali-kali Arimokrobus tidak mau terpanci dalam permainan cepat dari Kansi Bandung mereka terus menentukan position tidak mau terburu-buru kehilangan bola kelihatan beda karakter memang ya dalam segi permainan pemain-pemain Arema berusaha untuk mengatur serangan dari bawah dan tidak bermain terburu-buru ini juga cara main yang cukup menghemat tenaga sementara Persib dengan pemain-pemain muda seperti Kim Jepri Kurniawan Yanto Basna mereka bermain dengan cukup cepat dan berusaha untuk mengeksploitasi para pemain Arema yang bertubuh besar secara teori memang dengan pemain-pemain yang lebih kecil mereka mengandalkan kecepatan para pemain-pemain tersebut terkali Hendro Siswanto terdolih di mahasiswa masih Hendro Siswanto belakang dia berikan bola kepada Amga Hamzan Borodon Jeper ini Amiga Hermansia langsung ke depan duel beri Mepiovic kuat sekali dia tadi duel dengan Christian Gonzalez pelanggaran lepun oleh Kim Jepri Kurniawan terhadap Rafa Nightimo dua pemain yang sama-sama merupakan pemain naturalisasi di dua tim yang berbeda ya bedanya Kim Jepri besar di Jerman sementara Nightimo besar di Belanda dua negara yang juga merupakan musuh berbunyutan di Eropa Masih kali ini di Kursi oleh Amga Hamzan berikan kembali kepada Rafa Nightimo Masih kita saksikan Joel Alfarizi bagi Arengatronus kita lihat kita lihat bagaimana bagaimana para pemain dari kedua tim masih menunggu celah yang ditinggalkan Amga Hamzan tadi ini seorang Amga Hamzan kita lihat bahaya Amga Hamzan ketika meninggalkan kosnya dan saat ini ada kontak dari Peksi Bandung kegangan tadi dilakukan Denny Santoso yang meng-cover Amga Hamzan terhadap Samson Arif langsung kali ini Remy Proves menilakan kepada pantai Ruju Utomo cukup tenang dia berada di posisi di kanan saat ini Christian Gonzalez masih Christian Gonzalez yang masih pulang masih Christian Gonzalez menunggu negara-negara yang membuka ruang berikan kepada Sof dan Lopicis kembali lagi kepada Denny Santoso kebelakang Ruju Utomo Ruju Utomo Ruju Utomo Ruju Utomo Ruju Utomo Kita lihat Ruju Utomo Ruju Utomo Serdan Lopicis Andrew Siswando begitu kuat pertahanan dua tim lagi-lagi sangat cuman dan lepas kali ini ada John Ovalizi masih John Ovalizi sebuah ubat kita melihat masih bisa di tamat dari pertahanan versi Bandung Sama-sama berasal dari serangan dari sayap kiri Johan Alvariz dan dibalas oleh Tantan keduanya sama-sama sudah melepaskan crossing tapi para pemain di lini tengah ataupun para pemain di depan di posisi striker kurang sigap untuk menyambar umpan dari pemain-pemain sayap yang pelang-pelang yang pelang-pelang kedua tim sudah mulai mendapatkan peluang dan tampaknya sudah mulai tenang dan sudah mulai merasa enjoy dengan permainan dan kali ini kita lihat masih terjadi berputar bola juga melanggaran Henry Siswando dengan Kim Jeff di Kurniawar Tantan kembali berikan bola ke belakang 52% berbanding 48% sudah mulai meningkat posisi dari Arema Kronos kembali kali ini bola kepada prov Пока Yuni Tony Fujitsu Kim Jeff Kurniawar masih Kim Jeff Kurniawar Ber님�koso lepas sekali ini called on Koso dalam kontak remal kita lihat bukan pelanggaran dan langsung saja bola diamangan oleh Ryuji Utomo berkali-kali ya Berlengkoso harus berduel dengan Goran Gancev duel yang seimbang dan Berlengkoso beberapa kali memang terlihat jatuh Setelah melakukan duel dengan Buatan Gancis dan kita lihat tadi Ryuji Utomo yang sempat kecolongan Oleh pergerakan dari Tantan Selain juga begitu banyak Pemain yang secara head to head memang sangat menarik Kita bertemu Arema Proses melalui Vipansi Bandung, kita juga memberikan Sebuah highlight untuk dua pelatih Yang menjadi arsitek dari dua tim Yaitu Dejan Antonik Serta juga Milo Dua pelatih asal Balkan yang sama-sama Dengan gaya yang memang berbeda Dan ini akan kita lihat Siapa yang bisa memenangkan duel penuh Gengsi di malam hari ini Pelatih yang sama-sama berasal dari Serbia Dan tahun 2011 Milo sebenarnya sudah sempat menangani Arema Tapi karena ada pergantian manajemen Digantikan oleh Antonik Dejan Dan hubungan dari kedua pelatih ini Sempat tidak enak Sempat terlibat perang dingin Tapi sekarang sudah pulis semenjak bertemu Di Bali Air Lengkap beberapa waktu yang lalu Tampaknya mengenai tangan Dengan sengaja oleh John Alfarizzi Ya, kartu pun yang kedua Dikuotakan oleh Wasid Nusul Fadila Dan kali ini diberikan kepada John Alfarizzi Cukup tegas sampai sejauh ini Wasid Nusul Fadila Ya, ya, memang terlihat Tangan dari Alfarizzi Sengaja untuk anak anggola Pemain yang mencetak gol pemenangan Dari Persib Dari Arema Ketika menghadapi Sriwijaya FC Di pertandingan semifinal Posisi back kiri Dan sempat dipinjamkan ke Tersija Dan matang bersama Tersija Kembali ke Arema Dan menjadi andalan Hingga saat ini John Alfarizzi Tampaknya sangat baik Sebagai permamen Dan datang Tergantikan di posisi back kiri Yang sebenarnya Di situ juga Ada peluang pemain Yang bisa Atau menggantikan dirinya Seperti Benyuan Yudi Yang kita lihat kali ini Sampul Arif Masih Sampul Arif Baik-baik dia oleh SROKRI sekarang Pemampilan kuliah bersih Dilakukan oleh SROKRI sekarang tadi Masih dah karyono Pak Ali meninggalkan Lelamanan permainan Yang kali ini menjadi Co-Captain dari Persibaduk Setelah atlet Keluar Yang bagi Laluan ini bagi Arema Tersibaduk Sangat dilakukan oleh John Alfarizzi Kita lihat memang Bagaimana secara Statifik yang ada Saat ini Intercept Dari Persibaduk Adalah 9 Dan juga Arema Tersibaduk Adalah 4 Masih Ario Memosible Tantang Masih tantang Terus kita lihat Berhasil dia melewati Rui Yutomo Dua kali dia melewati Rui Yutomo Dan kali ini Covering-in sangat baik Dilakukan oleh Hendro Suswanto Kita lihat tadi Mengutup Tempat ketika Rui Yutomo Berhasil melewati oleh Tantang Luar biasa penampilan Dari Tantang Dengan kecepatan Dan keberaniannya Dia berkali-kali Merepotkan Sisi kanan pertahanan Dari Arena Akronis Sangat besar Dia juga agaknya Tidak mengira Bahwa bola Tidak bisa disunuh Oleh Goran Gancep Sehingga Tidak terlalu siap Ketika menghadapi Bola liar Hasil dari Crossing tadi Duan Belencoso Adalah pemain Berusia 35 tahun Berasal dari Spanyol Sebelumnya Bermain untuk Kice di Hong Kong Kita saksikan Sebuah peluang emas Yang dimiliki PNC Bandung Belum bisa Kompensi Menjadi goal Sementara ini Yang sempat sekali Kita lihat tadi Memberikan sebuah Tanda Bahwa Yato Bakas Berdua kali Berkuang tanggara Tentang dirinya Duel yang menarik Untuk Dilihat Di sisi sayang Fiskara Melawan Baska Sementara Di sisi persif Ryuji Utomo Melawan Tantang Duel senior Dan pemain senior Dan pemain yang lebih Junior Ya sebetulnya Lovicic kali Yang memuaskan Bebas Kita lihat bagaimana Serdan Lovicic SMA Kasar Sisa puter Sama Rinda Persiala Lampor Menang pernah IAPEL Ada juga Sama dia punya SC Kita sehat Uang kembali dapatkan Ya Tadi saya mengatakan Berbagai macam Head to head Yang terjadi Pelaknya kita bilang Juga ada head to head Yang terjadi Jangan lupa Ada head to head Antara dua Penjaga gawang Yang merupakan Anggota Internasional Indonesia Dan juga Masih dibilang menjadi Salah satu Atau salah dua Penjaga gawang terbaik Di Indonesia Yaitu Penjaga gawang Dunia Mega Hermansyah Dengan Madi Wirawang Anggah mangsa Malin masih ada Hucu Tantan kali ini Langgar Bila huang Sudah mempicit Sedangkan Tantan Kita memang bisa melihat Bagaimana sedang Lopicis Di pertandingan ini Tampil Lebih menonjol Dibandingkan Enes dan Fiskara Fiskara di sisi kiri Lapangan Memang kelihatan sulit Untuk Benar-benar lepas Dari kawalan Nyantobas Sementara Lopicis Di posisinya Memang lebih Fleksibel Di limit tengah Sehingga Kelihatan memang Lopicis Lebih Bisa Terlihat Kontribusinya Ataupun Pergerakannya Di pertandingan Malam hari ini Jadi Satosu Masih bisa Mengontrol Bola yang baik Masudu tadi Berikan bola Setengah Tapi ada Topic yang menahan Bola Masih topic Kita lihat Berwasakan Dia melewati Sedang Novichis Ibn Jepriko Nyawan Tantan Bukan Belanggaran Oh Ternyata Belanggaran Ya Sedangnya Dalam 2 menit Terakhir Tantan Sudah 3 kali Dilanggar Tapi pemain Areva Kronos Ya Pergatian Harus dikut Oleh Ryuji Kalau Ryuji lewat Masih ada Hedro Siswanto Yang perang Dari Hedro ini Di lini tengah Menjadi penyeimbang Bisa bergeser Ke kiri Ke kanan Ketika para pemain Back sayang Naik Untuk waktu serangan Ryuji ini Juga dimainkan Oleh pelatih Dejan Atau pelatih Milo Mengeser peran Dari pemain Yang lebih senior Ya Sama seperti Alvarici Mengeser peran Beni Wahidi Ryuji mengeser peran Dari Asim Kipu Kita lihat Bagaimana Dijon Antonik Kita lihat Luang yang tadinya Dibilikan Sembangun Gagal Ini bola Dikulasi Oleh dunia Mega Hedro Masih kita saksikan Berenggung Cepgal ini Banti Arematronus Kembali kita saksikan Yanto Basna Berikan bola kepada Yanto Basna Haryono Masih Masih Para pemain Dari Persi Bandung Direbut kembali Dengan Arematronus Oh Direbut kembali Haryono Dan juga Kali ini Hangga Hangza Hasil menemankan Daerahnya Ya Lini tengah Memang menjadi Boleh dibilang Miniatur Tim Nasional Indonesia Kita tahu Ada Rafa Mai Timo Yang begitu kuat Di turnamen ini Ditemani oleh Hendrik Sedangkan Dikubuh Dari Persi Bandung Juga kita lihat Tentunya ada Haryono Dan ada Dua pemain Yang juga cukup kuat Taufik Dan juga Kim Jepri Purniala Ya kita saksikan Bagaimana Wasif Nusul Padilla Sudah memberikan instruksi Untuk Wonder Break Dan juga Pemirsa bagaimana Grand Final Tora Bika Mankar Kampu 2016 ini Masih Skornya adalah Sangat kuat No Laki-laki Kembali lagi Setelah pesan-pesan Berikut ini Ketika Anda kehilangan Semangat dan fokus Anda butuh Kopi yang Lebih berani Tora Bika Duo Rajikannya Sempurna Dari Piji Kopi Pilihan Ditanam Di tanah Vulkanis Rasanya Lebih berani Nangkat banget Langsung melep Ini yang bikin Gue selalu siap Tora Bika Duo Lebih berani kopinya Luar biasa ya Rema nih Gak iyalah Bisa main hebat Setelah tanah Pengen deh Kayak mereka Steban Bajukus Tommy Steban Mau tau raksanya kami Yuk Ini rahasia kami Disiplin dalam latihan Kerja keras Serta terdekatan dengan fan Yang selalu menjadi Energi tambahan Satu lagi rahasia kami Selalu minum Kuku Bima Energy Siap minum Kuku Bima Energy Rosso 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 Ketika Anda kehilangan Semangat dan fokus Anda butuh kopi Yang lebih berani Tora Bika Duo Rajikannya sempurna Dari biji kopi pilihan Ditanam di tanah vulkanis Rasanya Lebih berani Nangkat banget Langsung melep Ini yang bikin gue selalu siap Tora Bika Duo Lebih berani kopinya Kembali lagi ke Stadion Utama Gelora Bungkarto Senayan, Jakarta Kita lihat Kota Biru Menjadi warna yang ada Di Tribun Kita saksikan bagaimana Istri dari Wali Kota Bandung Yang juga hadir di Stadion Utama Gelora Bungkarto Senayan, Jakarta Memberikan hubungan Kepada Persim Bandung Begitu juga dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dan juga Kapolri Rodin Heidi Yang hadir di Tribun Kopi Matang Sebuah palangan Sangat luar biasa Tentunya bagi Para pemain Dari dua tim Masing-masing Arimat Kronos Dan juga Persim Bandung Bisa tampil Di depan Ribuan Penonton Dan penunggu Siapakah yang akan Mengangkat trofi Sebagai juara Dari Tora Bika Bayangkarakab 2016 Yang diikuti oleh Sepuluh tim Dan akhirnya Saat ini Tersisa dua tim Memperbutkan gelar terbaik Kembali kita saksikan Bagaimana Vladimir Bujovic Hasil menahan serangan Hargaun Hotel ini Berikan kembali kepada Yanto Basna Dorong kembali Kita saksikan Sarzul Arif Yanto Basna Intercept Yang telah melakukan Yang telah melakukan serangan Agak kikuk Sehingga beberapa kali Upan dari rekan-rekan Ketika menyerang Sudah masuk ke daerah Pertahanan dari Arimat Yanto Basna Kelihatan kehilangan momen dan ini adalah salah satu keunggulan dari Arema yang memanfaatkan bola-bola mati, crossing dari tengah bebas untuk tendangan sungguh karena untuk bermain cepat Arema jelas kalah cepat, yang kelihatan kalah cepat juga dibandingkan dengan Persib justru momen-momen seperti ini yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Arema untuk menjebol gawang dari lawan kita saksikan pemirsa dari sebelah kanan pertahanan Persibandu yang ingin bebas bagi Arema Kronus terlalu terburu-buru kita lihat tadi sebuah umpan dari Christian Gonzales ini adalah keunggulan dari Christian Gonzales dia bisa menangan bola, memberikan umpan ke belakang ataupun menjadi tembok bagi rekan-rekannya untuk membuka peluang dan mencetak gol ya kembali kita saksikan bagaimana Christian Gonzales sedikit berbicara dia dengan Vladimir Friovic ya juga seberat dibang oleh wasin Nusra Padilla dalam belaga malam hari ini kembali kita saksikan Purwaga Yudi tadi sempat melakukan kesalahan masih Purwaga Yudi itu pun dua pemain hanya menghasilkan goal kick bagi Persibandu bisa melakukan recovery dengan cukup cepat setelah melakukan kesalahan Purwaga Yudi tendangannya bisa diblok ataupun terkena badan dari Deddy dan keadaan menjadi sempat berbahaya tadi kembali berawak kembali berlakukan goal kick mengarahkan dia bola ke sektor sebelah kiri tampak Buan Melentoso dirembut kembali oleh Goran Gacem menuju kepada Rafa Medivo tahan bola tadi oleh Tovic ada John Alparizzi lagi yang menguasai bola sedang Novicius terlepar bola masih sedang Novicius memindahkan kepada Deddy Satoso Ryuji Utomo mengenai Tantan kembali kita lihat Ryuji Utomo banggaran kali ini mengenai Tantan terhadap Ryuji Utomo tentu dengan pengalamannya Tantan memiliki segudang trik untuk menghadapi Ryuji Utomo ya ini yang menarik adalah bagaimana jumlah heading yang sukses atau juga sukses adalah 66% bagi Arema Kronos dan 90% bagi Presid Bandung dimana Presid Bandung 19 kali berhasil dan 21 kali percobaan sedangkan Arema Kronos hanya 12 kali berhasil dan 18 kali percobaan yang sangat menarik ya memang statistik yang sangat menarik kalau melihat pemain-pemain Persid dari kaset mata terlihat kalah tinggi ya dibandingkan dengan pemain-pemain Arema terutama di lini tengah tapi justru mereka banyak memenangi jual-dua udara dari statistik ya salah satu yang paling banyak melakukan dua udara yang memenangi jualnya adalah Vladimir Vujovic di jatuh pertahanan PSB kembali kali ini kita saksikan bagaimana mau dikuasai S7-5 sekarang balik kemana head row si Suanto Ryuji Utomo masih Ryuji Utomo baik dia melewati Tantan gagal lagi menghirau Taufik kembali dan Taufik di pertandingan ini bermain lebih ke dalam biasanya Taufik adalah menjadi pemain yang lebih sering keluar untuk membantu penyerangan dan dia bergantian posisi dengan Kim Chiafri Kurniawan yang bermain lebih ke depan balik pelangguran dan konleiwan Brankosu dua tahun pemain yang membela Kicci di Liga Hong Kong dan sempat membawa Kicci promosi dari divisi 1 ke divisi utama pada tahun 2013 selama dua musim pemain ini mencetak 30 gol dari 37 penampilan cukup tajam untuk ukuran seorang striker tetapi sejauh ini Belengkoso masih belum bisa tampil maksimal bagi persibat ya baru satu gol ya yang dicetak oleh Belengkoso ketika Persib menang atas Liwija FC 2-0 di penyisian grup penyisian gol zales kembali kali ini sudah mencetak dua gol di turnamen kembali kita lihat masih bisa ditahan tadi bola dan tampan sudah keluar dan meninggalkan lemah permainan Denny Santoso masih Denny Santoso kembali ada topik tendangan dari Hendro Siswanto jadi salah satu pemain penting di lini tengah dari Arema di tengah karakter pemain-pemain Arema yang dibanyak menyerang Hendro Siswanto tentu harus bisa menjadi penyeimbang ya tidak ikut menyerang tidak terlalu bernafsu ikut menyerang jadi Santoso kembali kali ini mempindahkan lagi kepada Esteban Fiskara masih bisa dikontrol dengan dadanya tadi tinggalkan permainan kembali kita saksikan kembali ke dalam kali ini John Alparisi tampak kita lihat jatuh Basna mengawal cepat Esteban Fiskara Hendro Siswanto muncul dari belakang sebuah lupaan kali ini tampak juga terlalu beras sebuah percobaan yang dilakukan oleh Hendro Siswanto yang menjadi sangat menarik memang ketika pertandingan ini membuat tim saling menjaga kedalaman yang mereka miliki dengan tidak melakukan kesalahan sedikitpun di daerah atau jatuh pertahanan terutama di lini tengah yang menjadi filter serangan dari masing-masing tim mereka harus benar-benar berkonsentrasi supaya serangan tidak langsung berhadapan dengan lini belakang ataupun dengan keeper berkonsentrasi angka hangza dan Hendro Siswanto sangat tenang kita lihat Hendro Siswanto tiga dibayani oleh Kim Jiop ini dikeluarkan oleh Tony Sucipto tiga kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Nusul Fadila dan kali ini diberikan kepada Tony Sucipto dari Pergi Bandung sudah berhasil melewati Tony tadi Denny Suantoso pergerakan yang cukup bagus dilanggar oleh Tony Sucipto Pangan bebas sedang dua orang Jocet paling masih ada belah ini Riuji Utomo Luan Benedetto sudah saja dipatahkan tadi oleh angka hangza Christian Gonzalez kali ini tidak offside yang menutup penalti masih Christian Gonzalez masih kita saksikan Christian Gonzalez baik-baik dia oleh Merwaka Yodin ditangan berat tadi dan kali Dendy Santos Bukan keanggaraan Masihkan sempat pojok bagi Andri Matros Kita lihat Pembilan dari Peruaka Yudi Cukup bersih ya Pembilan diambil oleh Peruaka Yudi Dari penguasa Denny Santoso Yang melakukan penetrasi ke dalam petang penalti Dari Persib Serdan Lopicin kali ini Melancang anjak Sudah lakukan oleh Serdan Lopicin John Alvarez Masih John Alvarez Seperti 4 kali ini peluang mendapatkan Kita saksikan masih Serdan Lopicin Goran Ganjem gagal tadi Situasi yang sangat berbahaya Bagi Persib Bandung Ini pertahanan Ketika banyak orang Ataupun banyak pemain dari Arema Ikut naik menutup serangan Kita lihat Ada 4 orang pemain Goncales, Fiskara, Hamka Serta Goran Gacev Yang siap untuk menyambut upan Dari Lopicin Tidak akurat Sembulan dari Goran Gacev Kita saksikan tadi Bagaimana kecewaan dari Hamka Hamza Terhadap keseluruhan Goran Gacev Yang hanya kembali menghasilkan Go-kick bagi Persib Bandung Langsung ke depan Kali ini Endro Siswanto ini Tujuh Dan masih bisa direbut tadi Ya Rafa Medi Masih kita saksikan Rafa Medi pun bisa melewati Yato Basna John Afarizi Kembali crossing Melakukan oleh John Afarizi Topik Endro Siswanto kali ini mengejar bola Belakang dia berikan kembali Kepada Hamka Hamza Masih Hamka Hamza Kita saksikan Umpan yang terlalu tajam Lebih tingkat Kemudian Gimade Uwe Rawat Menyelang menit ke-41 ini Kita lihat para pemain persif Kelihatan agak sulit ya Untuk melakukan serangan Karena Pertahanan dari Pemain-pemain Arema Sangat ketat Sangat jarang Pemain-pemain persif Seperti Tantan Ataupun Sabsularif Di sisi sayap lapangan Kembali bisa Melusuk Dan membahayakan Gawang dari Arema Masih sama kuat Masih sama-sama Bisa menahan Jemuran tim lawan Dua tim Masing adalah Singomedan Dan juga Maung Bandung Di Partai Pucat Berpakaian Grand Final Dari Etonobika Baik Rekat 2016 Paling kita saksikan kali ini Sebuah umpan yang diberikan bola Masih S-N-Barki sekarang Bisa ditahan tadi oleh Yanto Basna Wan Belengkoso Kek tangan sepertinya Ya handball Kita saksikan Wan Belengkoso Ya kartu kuning kedua Protes yang tidak perlu Sebenarnya dilakukan oleh Wan Belengkoso Membuatnya mendapatkan Kartu kuning yang kedua Dan yang berpangan Kartu kuning yang empat Yang dikeluarkan oleh Wasit Lusur Fatila Sepanjang pertandingan Bapak pertama Ya sudah Terlihat memang ya Kaktor emosi Juga berpengaruh Dalam pertandingan Malam hari ini Sebuah tindakan Yang tidak perlu Dilakukan oleh Belengkoso Melakukan protes Yang berlebihan Bali sangat mudah Bagi Imade Wirawan Sama-sama kuat Dan juga bisa Menangkap oleh dengan baik Sejauh ini Purnia Mega Hermansyah dan juga Imade Wirawan Khusus untuk Purnia Mega Dia sempat cedera lama Dan tempatnya sempat Dijantikan oleh Imade Wardana Yang sekarang menjadi Kembali menjadi pemain cadangan Di Areman Denny Santos Endrosiswanto kembali Tak lihat bagaimana tadi Tone Sujito Bisa merugun bola Dari Denny Santos Jampan ke dalam Ini masih untuk Areman Kronos Milo terus memberikan Instruksi dari pinggir lapangan Terima kasih 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 dari Stadion Kanyuruan Malan dan saat ini sudah bersama saya mantan Dirjen Aremania di setelah kiri saya ada Mas Kepet, halo Mas Kepet halo juga dan selama salam satu jiwa buat Aremania-Aremania di seluruh Indonesia oke Mas Kepet, ini kenapa kalau tidak memberikan dukungan langsung ke GBK kenapa tidak memberikan dukungan langsung ke GBK hampir semua masyarakat Aremania yang ada di dunia ini kepinginnya datang ke GBK tetapi ada daya kuotanya yang tidak bisa cukup, yang masih seperti itu jadi kami yang masih bertahan di bumi Aremania ini akhirnya membuat acara nonton bareng di sini sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan kita Aremania oke dan kenapa bagaimana tanggapannya bertemu pada malam hari ini dengan Persib Bandung ini semua duel klasik antara Aremania dan Persib dimana dua tim ini ini sama-sama mengusung warna biru yang menjadi kebanggaan dan biru dari barat akan berabatan dengan biru dari timur yang pasti pada malam hari ini biru dari timur akan lebih berjaya udah terlihat ya bagaimanakah energinya semoga bisa menjadi sumihkan semangat bagi para pemain yang ada berjuang di GBK sebenarnya bagaimana pertandingan yang bisa saja kita lihat hanya di Torabika Bayangka Rekam 2016 oke terima kasih Nita ini energi yang sangat luar biasa baik dari Bandung maupun Malang ini dua kota yang sangat bersahabat yang mempunyai kuliner yang luar biasa sejuk sekali kalau kita berkunjung ke Bandung ataupun Malang dan jangan kemana-mana untuk kalian para pecinta sepak bola Indonesia karena setelah ini saya akan menganalisa apa yang terjadi di babak pertama dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kedua tim di babak kedua tetap lah bersama kami gue pecinta kopi soal kopi susu nih Torabika susu kopinya 100% mantap susu full creamnya 100% gurih 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu menyatu di Torabika susu luar biasa sempurna gue gak pernah bercanda soal kopi susu lu harus coba Torabika susu 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu sebenarnya banyak cara untuk hidup sehat mulai dengan aktivitas fisik kurangin lemak saya pilih tropikan aslim wawet milk enak banget gampang kan hidup sehat itu keren harus coba ketika anda kehilangan semangat dan fokus anda butuh kopi yang lebih berani Torabika duo rajikannya sempurna dari biji kopi pilihan ditanam di tanah vulkanis rasanya lebih berani ngangkat banget langsung melet ini yang bikin gue selalu siap Torabika duo lebih berani kopinya ini adalah Indonesia negeri yang dianugerahi jutaan keindahan yang memukau kami lebih dekat untuk menciptakan kemudahan di tengah-tengah masyarakat kami menjangkau yang tak terjangkau kami terus membawa negeri ini menuju kesejahteraan berjalanan mempersantukan Indonesia gue pecinta kopi soal kopi susu nih Torabika susu kopinya 100% mantap susu full krimnya 100% gurih 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu menyatu di Torabika susu luar biasa sempurna gue gak pernah bercanda soal kopi susu lu harus coba Torabika susu 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu katanya tau aja sih kakaknya udah lama gak makan kue lapis itu kue talas buatan aku buatan kamu aku baru kita kan bentar lagi makan malam katanya kalau mau makan malam itu gak boleh makan yang berat-berat ketika anda kehilangan semangat dan fokus anda butuh kopi yang lebih berani Torabika duo rajikannya sempurna dari piji kopi pilihan ditanam di tanah vulkanis rasanya lebih berani nangkat banget langsung melep ini yang bikin gue selalu siap Torabika duo lebih berani kopinya ya masih bersama kami di Torabika Bayangkara Cup 2016 Erwin coach babak pertama belum terjadi goal tapi banyak sekali peluang saya melihat Arema agak sedikit lebih hati-hati komentar tentang jalan pertandingan babak pertama coach ya ini tidak berbeda seperti kita lihat di Bali Island ya bagaimana Persib mencoba mengambil inisiatif permainan karena kita lihat bagaimana mereka melakukan permainan yang begitu cepat melakukan pressing football tidak memberi kesempatan semua pemain Arema terutama lapangan tengah untuk bisa mengontrol bola dengan leluasa akibatnya kita lihat tadi banyak pemain belakang gancep, hanka kadang-kadang kebingungan apa yang harus dilakukan karena lapangan tengah mereka sulit melepaskan diri akibatnya banyak long passing ke depan yang sering hilang bola oke penguasaan bola 46% berbanding 54% dan operan berbanding 120 dan juga 140 untuk Persib silahkan Erwin ya dari Persib memang Persib yang terlihat lebih umul ya mereka bisa memanfaatkan kecepatan mereka bisa memanfaatkan ruang yang terbuka terutama di sisi kiri dan kanan lapangan tapi kalau dalam soal peluang sama-sama satu tendangan ke arah gawang ini peluang awal ini tendangan selamat datang ini tendangan selamat datang tadi kalau Rekat Sainong mengatakan ini spesialis dari seorang Eloko kaki kiri kencang sekali ini luar biasa dan ini pelanggar-pelanggar yang terjadi cukup keras yang terjadi di babak pertama menghasilkan dua kartu kuning untuk masing-masing dari kedua tim dan ini adalah peluang yang seharusnya untuk seorang Belenjoso bisa berbuah atau bisa merubah keadaan di babak pertama coach ya disini kita lihat bagaimana konsentrasi daripada dua sentral defender Arema Gancev dan Amka terutama dengan berkomunikasi mereka itu sebenarnya bola bukan sulit ya tetapi kita lihat bagaimana komunikasi mereka kurang baik sehingga bola jatuh ke tangan Belenjoso tetapi juga kita lihat bagaimana Belenjoso juga tidak siap pada saat itu oke baik coach dan juga Erwin dan jangan kemana-mana kaki kofobok kedua antara Arema Kroos yang akan menghadapi Persib Bandung akan segera mulai jadi toplah bersama kami ketika anda kehilangan semangat dan fokus anda butuh kopi yang lebih berani Tora Bika Duo rajikannya sempurna dari piji kopi pilihan ditanam di tanah vulkanis rasanya lebih berani ngangkat banget langsung melet ini yang bikin gue selalu siap Tora Bika Duo lebih berani kopinya oke Jack oke yes lebih bervariasi orderannya oke Jack oke lebih ada-ada aja penumpangnya dan lebih lama durasinya dan lebih lama durasinya pasti lebih ketawanya oke Jack makin seru dengan tayang satu jam penasaran kan aku enggak mulai 4 April hanya di Net gue pecinta kopi soal kopi susu nih Tora Bika susu kopinya 100% mantap susu full creamnya 100% gurih 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu menyatu di Tora Bika susu luar biasa sempurna gue enggak pernah bercanda soal kopi susu lu harus coba Tora Bika susu 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu Paragon is magic Paragon is happiness Paragon is amazing Paragon is color Color is Paragon piston itu seperti jantung di tubuhmu dan oli seperti darahnya untuk mencegah panas berlebih pada mesin pakai oli spesial bukan yang standar panas berlebih piston gampang aus dan fatal akibatnya Federalmatic mengandung vitamin pendingin mesin yang terus menjaga suhu mesin tetap dingin dan bekerja sempurna jaga kesehatan motormu dengan Federalmatic Federalmatic spesialis dingin ketika anda kehilangan semangat dan fokus anda butuh kopi yang lebih berani Tora Bika Duo rajikannya sempurna dari piji kopi pilihan ditanam di tanah vulkanis rasanya lebih berani nangkat banget langsung melep ini yang bikin gue selalu siap Tora Bika Duo lebih berani kopinya ya masih bersama kami di Tora Bika Bayangkara Cup 2016 dan masih menunggu kick off jalannya babak kedua antara arema yang akan menghadapi Persib Bandung kalau saya melihat pergantian atep tantan tadi di babak pertama sepertinya berbah positif kita bisa melihat seorang Ryuji beberapa kali dilewati oleh tantan mampu membuat peluang namun masih belum terjadi gol faktor seorang tantan pergantian pemain atep dan tantan ya saya kira memang pergantian atep dengan tantan kita lihat berbuah hasil yang cukup baik karena tantan adalah pemain yang cukup cepat kita lihat bagaimana bisa pemain ini bisa melakukan dribbling dengan cepat bisa masuk ke belakang pertahanan kita lihat bagaimana Ryuji Tomu sering kehilangan posisi ketika menghadapi tantan dan tantan bukan hanya dia masuk dari sayap sebelah kiri atau kanan pertahanan daripada arema tapi juga sering masuk ke dalam gerakan-gerakan ini yang membuat saya kira Ryuji Tomu yang kadang-kadang sering salah posisi sehingga posisinya sering di cover oleh Goran Gancep oke para pemain dari kedua kesebelasan sudah mulai memasuki lapangan pertandingan pertanda kickoff Bobak 2 antara Ari Makronos menghadapi Persi Bandung akan segera dimulai kita belum melihat ada pergantian pemain dan seperti biasa untuk memandu jalannya pertandingan sudah ada rekan saya Rendra Sejono yang akan ditemani oleh Erwin Fitriansa silahkan Rendra terima kasih Temi Rahadi dan juga pemirsa kita lihat bagaimana babak kedua Grand Final dari Toro BKB Karang Cup 2016 akan segera dilakukan dan juga dimulai membuat tim masih sama imbang 0-0 dan juga ini menjadi pertandingan yang memang sangat menentukan kita lihat bagaimana di babak pertama kedua tim masih sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan masing-masing John Alvarez berkali-kali tadi menonton overlap memberikan umpan tapi juga belum ada yang bisa menjempol gawang dari Imade Wirawan dan juga Juan Belencoso yang disempat mendapatkan bola muntah di depan gawang tapi masih gagal juga yang efesikan menjadi gol dan pastinya 15 menit di halftime pelatih Dejan Antonik sudah memberikan instruksi khusus untuk bisa membuat Persi Bandung tampil lebih baik di babak yang kedua begitu juga dengan Sabtu Arif Misaka yang mencetak gol ke pantang klubnya sebaliknya Milo juga masihnya juga sudah memiliki strategi khusus untuk bisa membawa anak atunya dan jempol gawang dari Imade Wirawan dan kita lihat suasana yang luar biasa yang ada di Dreamwood dan terutama Kelora Bungkarto sebenarnya Jakarta dan mendapatkan instruksi dari Porto Official dan sama-sama kita saksikan dan Ilandia Kiko malam kedua Juan Melikoso tadi kembali menjadi Serdan Lovicic Rafa Medimo kembali masih bisa dipuasai dari Vladimir Pujovic hasil tahan oleh Hamza John Alvarez Toronto ini kita lihat Yanto Basna Esteban Vizcarra akan pulang-pelanggaran pemain yang sempat membela Cede Salubrena di Spanyol Esteban Vizcarra kita lihat duel tadi dengan Yanto Basna ini kita lihat kita lihat permainan ya Tantan gue Jeff Kelly lepan ke dalam Spesialis lepan ke dalam karena memiliki lepanan yang cukup jauh kita saksikan ya pemain yang pada awalnya sempat dipertanyakan oleh para Aremania karena masuk menggantikan Kiko Insa yang pada saat itu baru berhasil membawa Arema menjuarai Bali Island Cup dan gue Rangga Jeff membayar kepercayaan dari pelatih Milu Sesnija dengan tampil cukup bagus di Turangan ini sehingga perlahan memang Aremania tidak lagi mempertanyakan keputusan tersebut memang kita dalam jalan ini masih untuk Areman Kronos berusaha untuk menekan kira-kira saksikan permainan dari Areman Kronos di bapak kedua ini serta ngepikin kembalikan lagi permainan dari Areman Kronos berikan ke tengah Rafa main Dimo masih sedang no fidget hasil dikuasai dari Jeffrey Kunyawan tantan gagal lagi tantan melewati Ryuji Utomo sudah cukup senior tantan 32 tahun usianya berdua dengan Ryuji Utomo 20 tahun kembali Hendro masih Hendro Sesuanto masih Hendro masih dikuasai Hendro Sesuanto Esteban sekarang oh Grisio Rosales pasuknya dari kembali serga Mopicic kembali masih bisa dikuasai dengan baik oleh pemain dari Kansu Bandung Ryo Ryoji Ryoji Utomo yang terbiasa kita lihat kita lihat tadi bagaimana keberanian dari tantan mengambil bola dengan kepalanya meskipun dia harus berada dengan sakuan kaki dari Ryuji Utomo yang sangat menarik antara tantan dan Ryuji di sisi kanan permainan dari Arema kembali kembali saksikan tampaknya sektor sebelah kanan dan juga pertahanan sebelah kanan yaitu di Kiotomo terus dia eksplorasi ya oleh tantan dan juga versi Bandung kembali kali ini Esteban Piscara membangun serangan masih Esteban Piscara cukup baik tadi Darni lakukan Esteban Piscara ya ini tidak perlu diakukan oleh Basna ya karena Dewan sudah keluar ratangan dan dia masih member Esteban Piscara dan dia sudah dapatkan pernyataan dari lokakali oleh Wasif ada protes dari Piscara Piscara menganggap yang terpasang membangun pelanggar teman kita lihat Esteban Piscara itu pembahan pertahanan yang terpasang terima kasih di sini kita lihat memang kedua tim berusaha untuk bisa memanfaatkan sektor saya apabila flank tapi memang boleh dibilang dua back saya menjel menjel di sini dua tim ini sama-sama kuat sejauh ini ya pertanian yang seimbang di sektor saya baik penyerang maupun baik saya dan yang menarik memang lini tengah dari kedua tim ini sangat padat dan pemainnya berani bermain cukup keras sehingga bola akhirnya lebih banyak ataupun variasi serangan saya lebih banyak dilakukan oleh kedua tim ini memasuki paman kedua posisi dari kedua tim adalah 46% untuk Arema kalau sudah 54% repensi baru Christian Gonzales sekarang ini agak lambat para pemain Arema untuk melakukan backup kita lihat Christian Gonzales memberikan gerak tubuh dia butuh backup lebih cepat kita lihat ini lebih lompat di doma pemerintah di dari pikir lapangan ya tempoh perumayanan di babak kedua memang tampak lebih lama dibanding dengan omok kelapa terus sekali sedikit menurun memang di awal-awal babak kedua ini ada perubahan strategi ataupun instruksi dari pelatih perubah kubu dan juga pasti stamina dari para pemain sudah mulai terperas setelah bermain dengan cepat keras tetap di bawah pertama tadi oke kembali meningkatkan pemainan masih para pemain dari Arema Kronos Denizantoto sangat baik berikan kali ini kemana Rafa Mighty Moon kita lihat upaya paling berikan S7B sekarang beruntung kita biar yang membangun tadi berhasil mengamankan daerahnya dan kali ini upaya kembali Enron Suhanto ada Christian Gozana yang berusaha menijar bola lagi-lagi tidak memakun resiko clear besar dilakukan ada peruang kayudi masih ada peruang kayudi lagi 1.0 tadi Amga Hamza berikan berikan bola Grand James Masih kita lihat yang dilakukan oleh para pemain aremo cross memainkan timbul pemindahan bola kiri ke kanan mencoba mencoba pulang pasal sebenarnya hand sesuatu kali ini pemindahan kepada John Al-Farizi masih kita saksikan John Al-Farizi berikan beragang kembali kepada Han kembali menunggu para pemain bersih sambil mengetah tinggi pertahanan dan biasanya kalau sudah bisa perembut bola maka pemain sayang Syamsul Arif serta tantat buka ruang kepadakan kecepatan Jokal Hr SEMAN Hr 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 asisten Fati Jokal Susilo yang sekarang aktif untuk memberikan instruksi yang bagaimana David Lali yang dimiliki oleh Pransif Bandung dimasukkan menggantikan Samsul Arif dan seperti kita bicarakan tadi memang tidak mampu berbuat banyak di lagam Grand Final ini tidak terlalu maksimal penampilan dari Samsul Arif dan digantikan posisinya oleh David Lali ya kita saksikan yang pembasta tampak dipakil dan mendapatkan kartu kuning sudah berkali-kali memang Gantok Basta sekitar 4 kali melakukan pelanggaran sehingga akhirnya musuh kebihar membuat kartu kuning untuk pelanggaran yang sebenarnya tidak terlalu keras ya mendorong dan lagi-lagi setelan Fiskara yang menjadi lawan duel meskipu Fiskara sudah bisa masuk melakukan kesupan ke tengah lapangan dua pemain bank sayang atau juga fullback yang dimiliki oleh Pasir Bandung yang merempatkan kartu kuning yaitu kondisi Cipro dan juga Rudolf yang termasuk kelihatan memang para pemain di sektor sayang bagus berdua dengan ekstra terasa sehingga akibatnya kartu kuning yang diterima di kubu Arema John Alvarizzi bank sayang kiri yang sudah menerima kartu kuning hanya Ryuji yang belum menerima John Alvarizzi Cipro dan setelah topasca Cristian Gonzalez dan juga Boronggancer tadi berusaha menyambrak impan yang dipikirkan tadi oleh John Alvarizzi yang doyakan sekali para pemain Arema lebih unggul dalam segi postur dan memanfaatkan timing momen untuk melakukan pasun bulan sebuah lompat dari John Alvarizzi dan kita lihat Cristian Gonzalez posisinya di belakang tidak terlalu menuntungkan tapi dia bisa menyundul bola David Lali ini harus berdua dengan David Lali di Yuju karena Tantan tergeser ke tempat yang ditidakkan oleh Sampu lari di sisi sayang kanan dari Persif langsung dikatakan kembali Tantan yang dituju kembali regional Alvarizzi Andrew Sisuato tadi masih bola kembali bola kepada Christian Gonzalez yang terlalu jauh dari Bantuan 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 masih terbuka kembali Christian Bantuan juga menganggara topik Mokang yang mempaskan Wan Ben Koto Hanka Hamza baik sekali tadi dia untuk bola dan Andrew Sisuato kali ini lihat Leop oh David Lali merasuk Bantuan Bantuan berbalik World Bank Koso menemut bola kembali oleh Estela Chris Karan Jika kita lihat mencari ruang World Bank Koso dapatkan kawalan kemudian ini kita saksikan juga Zui yang sudah boleh melakukan pemanasan nampaknya ada yang Kedri hari habis Tone suci David Lali kali menikahkan permainan Yuju Tone ke dalam jalan ini masih untuk Pes Bandung mudah saja boleh-boleh seperti itu bagi Purnia Mega Handman Sampai sekarang kali ini masih Sampai sekarang kita saksikan bagaimana dua Sampai sekarang dengan jatuh basna bahkan sampai di terang pengawalan man-to-man marking tampaknya yang dia lakukan oleh Yanto Basna dan Esteban Fiskara sangat tetap dua dari dua pemain ini datang sudah masuk ke daerah pertangan dari Arema Yanto Basna masih tetap ikut naik awal pergerakan dari Esteban Fiskara ya tampaknya pelati Dejan Antonik memberikan instruksi kepada Yanto Basna hanya melihat nomor 11 yang lainnya tidak perlu dilihat kemana pun setelah pergi harus diikuti Hamka Hamza kali ini masih Hamka Hamza yang masih bola kembali lagi kebelakangan kali ini kepada Kuren Gojek Hendro Siswanto kembali Hendro Siswanto kalian lihat bagaimana seluruh pemain Persib Bandung berada di daerahnya sementara ini Hamka Hamza bisa untuk mengirimkan bola pada John Alvarizzi di tinggi umpan dari Harkah Hamza di John Alvarizzi Peran para pemain-pemain pengganti ini yang menjadi sebuah yang berusia ketika pertandingan masuk ke babak kedua dan stamina dari pemain stafir sudah mulai menurun sampai sejauh ini Arema masih belum mengganti pemainnya sementara di Kudu Persib sudah ada David Lali serta Tantan pemain-pemain sayap yang masuk menggantikan Antep serta Sam Sulari masih bisa tadi dibut oleh Juan Berencoso Goran Goncik David Lali rebut dengan baik oleh Ryuju Tomo Sundar Nobicic Christian Gonzales kita lihat kembali kembali Sundar Nobicic peluang kali mendapatkan dan Rafael Maitivo berubah skor menjadi 1-0 Arema Kronos unggul oleh Persibah di sana utama Gelora Pukato sedaya Jakarta lewat sebuah back heel yang menjemput gawang Imanye Wilawad membuat gemuruh 88.000 penonton yang hadir di malam hari ini dia tidak perlu banyak pemain yang menyerang dari kubu Arema kita lihat 3 orang saja Rafael Maitimo Christian Gonzales serta Serdan Nobicic dengan sentuhan yang sangat-sangat efektif kita lihat Christian Gonzales menjadi pengumpan bagi Serdan Nobicic dan sebuah pergerakan dari Maitimo yang lolos dari pengamatan para pemain dari para pemain Persib dan tidak perlu tendangan keras back heel dan manis sekali memang gol dari Rafael Maitimo menipu pergerakan dari keeper Imade Wirawan dari Persib ya gol yang dicetak oleh Rafael Maitimo membuat reman yang hadir di saatnya tetap menggelorong muka masanya Jakarta memberikan sebuah sambutan yang hangat walaupun kita lihat ada flare yang dinyalakan dan sekali lagi itu adalah satu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam pertandingan sepak bola internasional apabila ada flare yang dinyalakan ketika pertandingan masih berlangsung ya flare ataupun kekasan dua hal yang sangat dilarang tidak diperbolehkan ketika pertandingan masih berlangsung ini menjadi sebuah tekanan 30 menit terakhir bagi Persib Bandung untuk bisa mengejar ke dependerunjara mereka Henry sesuatu kali ini ya mengenai Nusun Vandila dua kali mengenai Nusun Vandila langgaran kali dilakukan oleh Ramon Maidimo terhadap Jim Jeffrey Kurniawan lihatkan para pemain Arema sampai sejauh ini cukup cerdik memanfaatkan mereka bisa menguasai bola dengan tidak terlalu cepat mereka tidak melakukan permainan cepat tapi sangat efektif dalam melakukan serangan kita lihat bagaimana tadi peran dari Christian Gonzalez memberikan umpan daerah ke-92 Pichic dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan umpan kepada Rafael Maidimo untuk menjebol gawang bersih Ariano kembali kepada David Lally kembali masih ada Ryuji Utena juga pelanggaran Goren Gonca berikan kepada Serdan Lovicic Deddy Santoso kembali lagi kepada Serdan Lovicic yang memang semenjak papan pertama penampilannya memang paling terlihat menonjol dan dikali ada tiga pemain langsung bergerakan ada juga Esteban Vizcara masih Esteban Vizcara kembali lagi bola kepada Hendro Siswanto kita lihat Esteban Vizcara kembali sebuah peluang dengan Arema Cronos semen oh Denny Santoso Denny Santoso penyelamatan sangat baik tadi dari Tony Sucipto ya blok yang sangat akurat dari Tony Sucipto kita lihat para pemain Arema sangat-sangat efektif lagi-lagi melakukan serangan nah ada segit kepanikan terjadi di pertahanan Peksi Bandung kali ini Tiga untuk Mas Nam langsung berikan doang ke depan maksudnya tadi kepada Tantan ya ini momen yang harusnya bisa dimanfaatkan ketika mendapatkan serangan balik tapi malah jadi sia-sia meskipun Tantan sudah berusaha untuk membuka uang Hey John Antonik mari kita lihat kali ini Peksi Bandung di Mepriovic sedangkan Amgah Hamzah 7-5 sekarang anggaran kali dilakukan oleh King Jeffrey Kurniawan berhadap 7-5 sekarang bebas bagi Remot Ronos Amgah Hamzah langsung ke depan Vincent Gonzales yang dituju masih bisa kali ini Dendy Santoso berikan kembali kepada Sorda Lobbicis lagi-lagi blok dilakukan tadi oleh Haryono Andrew Sisuanto berikan kembali kepada Dendy Santoso masih Dendy Santoso umpan ke tiang jauh kita saksikan kembali masih ada Yanto Basna lepas bola tadi tendangan dilepaskan Amgah Hamzah kita saksikan terburu-buru dicoba melihat bagaimana gawang kosong ini sempat ditinggalkan tadi oleh Imani Wirawan tidak mau ambil risiko sekaligus ingin memanfaatkan peluang Amgah Hamzah melepaskan tendangan masih jauh dari sasaran tapi sekali lagi kita lihat di momen serangan dari Arema tadi peran dari Cristian Gonzalez menjadi tembok bagi rekan-rekannya baik bola bawah maupun bola udara Cristian Gonzalez bermain sangat efektif bisa mengembalikan bola maupun memberikan umpan ke ruang kosong di jantung pertahanan dari Persib berapa Metti mau kembali kali ini ada Vladimir Vujovic masih banyak waktu bagi Persibandung ketenangan memang dibutuhkan dalam kondisi tertinggal seperti ini terutama di partai puncak tekanan mungkin sekarang sudah agak berkurang di tubuh Arema tapi mereka juga tidak bisa berlehal-lehal karena kita lihat para kondisi juga siap untuk melakukan serangan balik S1 Vizcar mencari ini masih bola kita lihat S1 Vizcar membuka ruang kembali John Avarizi kembali ke lagi pada S1 Vizcar serta mempicit bermain dekat dia dengan S1 Vizcar Dendy di sayap kanan bahkan masuk hingga ke tengah dan masuk untuk meminta bola di sisi kiri permainan dari Arema kita lihat tadi bagaimana Tantan berusaha berduel dengan Goran John Jeff Sementara ini Johan Repi lalu juga Ferry Aman Saragi Benny Wangudi ada Joker Sunarto melakukan pemanasan dari Anthony Putro Nugroho pemain-pemain Arema di bangku cadangan yang belum ada masuk untuk menggantikan pemain starter berdua keras pantang menyerang dipertontonkan oleh Kim Jeffrey Kurniawan yang memang berubah total dan juga tampil sangat luar biasa sejak dipegang oleh De John Antoni Sementara ini kita lihat ada lagi dia juga pemain yang pernah mempunyai Arema Cronos Hermawan sudah melakukan pemanasan juga juga ada striker Yanni Sovian ya tadi disebelah dari Hermawan melakukan pemanasan satu penggantian lagi bagi Persib karena sudah ada Tantan serta David Wally yang masuk sebagai pemain pengganti warga Yudi berikan bola kali kepada Tony Suchito salah satu pemain yang paling berpengalaman tampil di partai final dalam pertandingan ini karena pernah merasakan setidaknya Tony Suchito 4 kali partai final sekali di Liga Indonesia dan 3 kali di Piala Indonesia dan semuanya berhasil dia menangkan betul sekali di dua kelparen di Sriwijaya FC serta di Persib Tony Suchito boleh lewat di dalam kali pelanggaran dilakukan melengkoso tadi terhadap Hendro Sisuanto lihat Hendro Sisuanto luar biasa Christian Gonzales Hendri Sisuanto Rafa Metibo Rafa Metibo kali ini Rafa Metibo gagal memberikan tendangan yang mematikan kepada Imade Wirawan di sebelah kiri ada Esteban Vizcara dia kelihatan memberikan tangan pada Esteban karena posisi Esteban juga cukup menguntungkan tadi sangat terbuka tapi Rafa lebih memilih untuk melepaskan Christian Gonzales juga kelihatan kesal tadi karena Rafa Maik Timon justru melepaskan pedangannya tidak terarah meskipun punya waksi untuk melepaskan umpan ke Esteban Vizcara kita lihat kita lihat di sebelah kiri sekarang gagal yang di negara yang kembali lakonnya Rudolf Yantobasna ini dia Rudolf Yantobasna pemain yang mengantarkan mitra Kutaikat Tadegara menjadi juara di Jendro Sisuanikah Jendro Sisuanikah kali ini bola dikursi oleh John Alfarizzi S.E.B.R.Vizcara kembali kali ini terus dia di bagi-bagi oleh Yantobasna Topik dengan baik tadi berebut bola dari Dendy Santoso dan di babak kedua ini Dendy Santoso bermain sedikit beda ya ia bermain free roll setidaknya dibebaskan tidak hanya menyisir sebelah kanan posisi di saya kanan terkadang diisi oleh S.E.B.R.Vizcic tadi dia yang memberikan rumpan kepada Rafael Maitimo dari sisi kanan permainan dari Arema untuk Maitimo mencetak gol kembali kali ini boleh dikuasai kita lihat Tantan tadi kembali ada pertukaran posisi Tantan kali ini kembali pegar sektor sebelah kiri David Lali di sebelah kanan Juan Belencoso balik gagal hilang bola Juan Belencoso ya terlalu mudah ya untuk seorang striker kehilangan bola seperti Juan Belencoso ada duel dengan Goran Gancev tadi Belencoso kehilangan bola Fusen Gonzales kali ini masih Fusen Gonzales masuknya tadi kepada Dendy Santoso ya penganggaran yang tuang Dendy Santoso terhadap Haryono kita lihat dua pemain asli Jawa Timur sama-sama berjawa tangan ya sementara ini kita lihat bagaimana Taufik ditarik keluar digantikan pemain muda yang memiliki kecepatan tinggi Febri Haryadi ya salah satu keberanian dari pelatih Dejan Antonik di kubu Persib menampilkan pemain-pemain muda termasuk Febri Haryadi yang berasal dari tim junior Persib Juan Belencoso kali ini muasai bola kita lihat Juan Belencoso masih Juan Belencoso dalam kotak penalti berhasil bola diamankan tadi oleh John Alvarez SMA Fiskara kali ini gagal dia memberikan uman kepada Christian Gonzalez yang untuk pasna yang muasai bola berikan kepada David Lali dua pemain asal Papua kali ini berarti sebelah kanan dari posisi permainan Pepsi Bandung dan kembali dilepaskan tadi dan kali ini adalah Febri Haryadi kita lihat sebuah pertama Febri Haryadi Febri Haryadi dan masih Febri Haryadi sebuah upah dilepaskan kontrol dia ada dari laguan oleh Hendro Susuanto masih Christian Gonzalez kembali kita lihat Christian Gonzalez membuka ruang ada Sundar Lovicic kali ini berikan bola kepada Esteban Fiskara balik gagal Esteban Fiskara lewati Rudolf Janto Basen oh kartu kuning kedua diberikan kepada Bruno Janto Basen dan ia harus mandi lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya karena mendapatkan kartu merah kelihatan tidak puas ya Janto Basen mendapatkan kartu kuning kedua dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena apakah ini kata-kata dari Janto Basen atau pelanggaran kita belum tahu apa yang terjadi tapi yang jelas sebuah kerugian bagi Persib karena mereka sedang tertinggal satu gol dan harus kehilangan satu pemain kita akan lihat dalam tangan lawan apa yang sebenarnya terjadi oh Janto Basen melakukan tendangan buat botol mineral air mineral ke arah Esteban Fiskara walaupun memang Esteban Fiskara juga melakukan acting yang cukup baik tidak terlalu telak ya tapi tindakan dari Janto Basen sudah cukup untuk diberikan kartu kuning kedua oleh Wasin dan kita tidak tahu apalagi yang diprotes oleh para pemain Persib ya ini menjadi satu kerugian yang sangat besar bagi Persib Bandung dikala mereka sebenarnya membutuhkan hal untuk menyerang ya kita lihat Deja Rantonik masuk ke dalam lawanan ya emosi yang harus direndam ya oleh para pemain Persib dan terutama mungkin oleh pelatih dalam hal ini karena memang Yanto Basen pantas untuk diberikan kartu kuning dengan tindakannya tadi ya sebenarnya ini kita saksikan bagaimana Deja Rantonik masih memprotes keputusan Wasin sebenarnya sama ya pelatih Deja Rantonik dan Milomir Sesli selalu meledak-ledak dan kelihatan ekspresif di samping lapangan dan ini juga yang sempat di komplain oleh pelatih PSPOLRI Bambang Nur Diansyah bahwa baik Deja Rantonik maupun Milomir Sesli terlalu sering untuk melakukan protes ketika itu Bambang Nur Diansyah bilang sepertinya tidak ada wasit yang benar di mata dua pelatih ini ya sebenarnya kita lihat bagaimana Hamzah sempat berdialog dia dengan Nusuf Wadilo oke ini tindakan yang benar-benar tidak perlu dilakukan oleh Anto Basna kalau dia niatnya memang membuang botol minuman tapi harusnya dia diarahkan ke kepala dari Esteban ya sebenarnya kita lihat bagaimana wasit Nusuf Wadilo masih berada di tengah lapangan dan juga instruksi dari Milo untuk S1 Vizcara dan juga Christian Gonzales kembali kita lihat bagaimana Prati Deja Rantonik mempersiankan strategi khusus untuk versi Bandung ya Milo kita lihat dan juga Joko Joko Ketuk Susilo yang menjadi pelatih kepala Rema setelah pelatih sebelumnya Suharno meninggal pelatih kepala yang meninggal dan digantikan tempatnya oleh Joko Ketuk Susilo ya sebenarnya ini kita lihat Vision Buslimin tampak menecek waktu yang berjalan dan tampaknya juga mempersilahkan para pemain untuk masuk karena memang waktunya belum water break ya kalau kita saksikan tadi dari menit yang sempat kita lihat ya kembali permainan akan dilanjutkan ya kita memang belum lihat bagaimana masing-masing seperti lah memang jepang pemain dan kembali masuk ke dalam lapangan dari Stadion Utama Gelora Bungkarno Senayan Jakarta begitu penuh tangan pacelan ada ruang yang kosong di tribun dari Stadion Utama Gelora Bungkarno Senayan Jakarta malam hari ini ya kapasitas dari Stadion Utama Gelora Bungkarno adalah sekitar 88 ribu penonton ya ini adalah muncul Fadillah wasif menjalani pertandingan di balam hari ini yang kembali memang sekali lagi memimpin jalanan pertandingan partai final tidak semudah pertanding-pertandingan lainnya ya sama seperti pemain di pihak wasif juga memiliki beban yang berat ketika tampil memimpin di pertandingan final apalagi jika pola permainan ataupun gaya permainan yang keras cepat seperti yang diperadakan oleh para pemain bersif dan arema perlu keberanian kejelian untuk memberikan peringatan ataupun kartu kuning dan bahkan kartu merah seperti yang baru saja kita lihat tadi bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan Peksi Bandung saya saksikan kali ini Captain Tip Hariono akan berusaha memimpin Peksi Bandung keluar dari tekanan dan juga membuat pertandingan diperpanjang hingga waktu tambahan atau bahkan mungkin bisa membuat dua gol dan sementara di kubur lain arema Tronos pasti juga sama sekali tidak mau kesempatan emasnya yang saat ini sudah mereka miliki hilang atau disamakan oleh Persib Bandung kembali permainan dilanjutkan kita saksikan pasti dilusur padilah kali ini masih menunggu instruksi kita lihat pergantian pemain dilakukan Ferry Aman Saragi ya mengatakan Hezzeban V sekarang yang tampak kalau kita melihat di sini pergantian dilakukan tim Arema Tronos berusaha menjaga keunggulannya ya karakter dari Ferry Aman Saragi jika dibandingkan dengan Esteban lebih kuat dalam bertahan sama-sama pemain Belandang tapi Ferry Aman Saragi punya kualitas ataupun punya kemampuan bertahan lebih baik dibandingkan Esteban yang justru memang punya kekuatan dalam hal serahan dalam melakukan serangan iya sebenarnya ini Ferry Aman Saragi tidak melakukan perubahan permainan mereka tetap bermain dengan 10 pemainan menaruh 3 pemain bertahan di belakang Tony Sucipto Purwaka Yudi dan juga Vladimir Vojovic Tony Sucipto sebelum bermain sebagai back kiri memang berposisi sebagai stopper dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan mari kali ini mulai berhasil dikuasi oleh Rafa Maithimo berikan kepada Hedro Susuanto masih kali ini Rafa Maithimo Hamka Hamza masih Hamka Hamza Ferry Aman Saragi mendorong bola kembali kali ini kepada John Alvarisi kita lihat Ferry Aman Saragi maksudnya kepada John Alvarisi direbut bola tadi oleh Vladimir Vojovic Tantan ya sama Hendro Susuanto dengan Ferry Aman Saragi Rafa Maithimo kali ini masih Hendro Susuanto 51% saat ini menguasakan bola dari Arimat Ronus dan 49% fans di Bandung Dendi Santoso kita lihat Dendi Santoso lagi-lagi ragu-ragu dari Dendi Santoso beberapa kali ya kita lihat Dendi Santoso tidak bisa menentukan ataupun melepaskan umpan ataupun melepaskan tendangan kehilangan momen karena beberapa kali ragu-ragu pemain dari Arema di sisi kanan Dendi Santoso Tantan kali ini masih Tantan kita lihat sebuah peluang yang rebut bola di udara tadi oleh Kurnia Mega Hermans ya umpannya sangat baik dipertontonkan oleh Tantan tadi untuk luar Belen Koso ya dengan keunggulan postur Belen Koso sebetulnya peluang dibagi bersif didapat jika umpan-umpan seperti ini yang dilepaskan ya memanfaatkan keunggulan postur tubuh dari Belen Koso kita lihat sebentar ini tetikal area adalah Joko Getuk Susilo emang ke dalam dilakukan oleh Kim Chiafri Kurniawan masih Kim Chiafri Kurniawan Aryono Hamka Hamza Rafa Medimo masih Rafa Medimo kali ini Zerdan Lopicic Ferry Aman Saragi langgaran dilakukan oleh Aryono terhadap Ferry Aman Saragi nah bebas sekali ini ya ini harusnya kartu kuning ya mendorong Wasid dan melakukan protes yang sangat keras Vladimir Pujovic sudah beberapa kali dia melakukan hal itu melakukan provokasi terhadap Wasid ya Vladimir Pujovic ya kita lihat memang ada sepakat yang dilakukan oleh Haryono terhadap Ferry Aman Saragi tadi di dalam bebas kali ini tampak Rafa Medimo bersiap-siap sudah dilakukan sendulah dilepaskan kali ini dan Dendi Santoso luang yang dimiliki oleh Rema Kronos melalui Dendi Santoso first time kicknya masih melebar dari gawang Imade Wirawan kita lihat Goran Gancev masih meningis kesakitan ya sebenarnya ini kita lihat Wasid juga telah memberikan instruksi untuk water break skor sementara adalah 1-0 Rema Kronos unggul atas versi Bandung lewat gol yang tadi dicetak oleh Rafael My Timo kita akan kebanyakan lagi pemirsa tapi pastinya selamat sampai saat break kita ini gue pecinta kopi soal kopi susu nih Torabica susu kopinya 100% mantap susu full cream ya 100% gurih 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu menyatu di Torabica susu luar biasa sempurna gue gak pernah bercanda soal kopi susu lo harus coba Torabica susu 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu jangan menyerah tetap semangat minum Kukubima Energy siap minum keberhasilan butuh kerja keras butuh kesungguhan butuh tekat kuat kita harus terus berlatih untuk jadi yang terbaik saya Rafa Maithimau untuk Kukubima Energy siap minum dimanapun Kukubima Energy siap minum Rosso 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 gue pecinta kopi soal kopi susu nih Torabica susu kopinya 100% mantap susu full cream ya 100% gurih 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu menyatu di Torabica susu luar biasa sempurna gue gak pernah bercanda soal kopi susu lu harus coba Torabica susu 100% mantapnya kopi 100% gurihnya susu ya kita akan menyaksikan 15 menit terakhir jalannya pertandingan yang bapak kedua bagaimana saat ini Persibando berusaha untuk mengejar ketentangan mereka atas Akne Makronos lewat golen tadi dicerak oleh Rafa Maithimau dan ini berpaksudukan waktu kita saksikan bagaimana fans Bandung bermain dengan 10 pemain masih ada kesempatan masih ada waktu dan juga Arema Kronos tampak berusaha untuk disiplin menjaga keunggulan yang saat ini mereka raih bukan pelanggaran Injia Perikurniawan kali ini berikan kepada David Lali David Lali kita saksikan masih terjadi duel Ya semakin panas ya para pemain dari kedua tim benar-benar harus bisa untuk menahan emosinya inilah dia partai final selalu ada drama dalam pertandingan-pertandingan penentuan pertandingan-pertandingan yang memang sangat menentukan seperti malam hari ini dia tugas berat bagi Wasid Nuzul Fadila terutama setelah insiden Yanto Basna di ganjar kartu merah kartu kuning ke-2 terlihat bagaimana David Lali terjatuh lalu juga Tanta terjatuh dalam kota penalti sejauh ini yang terlihat emosinya semakin tinggi adalah para pemain Persib kali ini tentu menguntungkan sedikit banyak menguntungkan bagi lawannya karena berada dalam posisi yang suka gula reman Ferry Aman Saragi kembali ke limuasebol masih Ferry Aman Saragi Ferry Aman Saragi Ferry Aman Saragi 3 pemain yang dilewati oleh Ferry Aman Saragi coba peruntungannya dengan tendangan dari luar kota penalti tapi juga belum menemui sasaran kita lihat tendangan dari Ferry Aman Saragi masih berhasil berhasil masih berhasil kuat saibol kali ini wan melengkoso Goran Gonchev Surdan Lovicic pelanggaran oleh Surdan Lovicic berdua tadi dia dengan Tony Sucipo ya kita lihat kartu kuning ya menanyakan kenapa kenapa karena dianggap mungkin memperlambat atau juga memperlama waktu dengan membuang bola kita saksikan sudah 6 kartu kuning dan 1 kartu merah atau 7 kartu kuning tepatnya dengan 1 kartu merah yang dikeluarkan oleh Wasid Nuzir Fadila di malam hari ini dan mari ke dalam masih untuk versi Bandung berikan kepada Juan Belengkoso terus begitu rapat penahanan dari Arema Kronos Febri Hariadi masih Febri Hariadi kembali kepada Hariono kita saksikan 2 pemain mengawal Hariono dan kali ini menghadirkan sepak pojok bagi versi Bandung peluang didapatkan dari versi Bandung melalui bola mati kalau dari logika memang Arema lebih banyak harusnya lebih banyak melakukan serangan karena mereka umur dalam jumlah pemain tapi ini sekali lagi adalah pertandingan final sementara Persib dengan 10 orang pemain masih bisa melakukan serangan-serangan yang tidak bisa diremehkan tentu Deddy Santoso kali ini counter attack dari Arema Kronos berikan kepada Sertan Lovicic Sertan Lovicic kita saksikan kali ini berhasil dia menguasai bola ada Christian Gonzalez Sertan Lovicic menahan bola kita lihat umpan ke tiang jauh kepada Christian Gonzalez sangat baik pengambilan bola dari Imadi Wirawan agak terlambat tadi Sertan Lovicic memberikan umpan langsung ke depan Jal ini Tantan yang dituju kembali masih ada Goran Gancev Ryuji Utomo pelanggaran kembali dilakukan ada dorongan dari David Lali kelihatannya tadi sehingga wasit memiliki tanda pelanggaran ya dan tayang lama kita lihat dianggap lakukan dorongan David Lali terhadap Ryuji Utomo semakin semakin mendekati waktu akhir kita saksikan semakin panas pertandingan penentuan gelar untuk juara di Tonobi Kebayang Karekap 2016 ini dua tim masih sama-sama memiliki peluang sementara ini kita lihat penyegaran juga kembali dilakukan dan tampak Joker Sunarto juga dipersiapkan masuk Junda Irawan kita saksikan dimasukkan 4 tim Milu dan juga Joker Sunarto yang pertama adalah Junda Irawan menggantikan Ryuji Utomo di posisi back sayap dan ini kemungkinan besar bisa jadi pergantian posisi Alfarizia yang digeser sebelah kanan atau juga Junda yang akan berpain di posisi back kanan dan Sunderlo Pichik ditarik diganti dengan striker Joker Sunarto masih belum bermain aman ya para pemain sehingga memasukkan Sunarto yang karakternya memang sama dengan Ropichik sama-sama kuat dalam menyerang ya kita lihat Junda Irawan bermain di kiri dan Alfarizia John Alfarizia digeser ke sebelah kanan offside Christian Gonzalez ya jelas memang sudah berada posisi offside Christian Gonzalez Tony Sucipto kali ini langsung memindahkan kepada Juan Belencoso masih Juan Belencoso kita lihat Juan Belencoso tipis berada di sebelah kanan kita saksikan dari gawang Kurnia Mega Hermansyah peluang terbaik selain tadi bola muntah yang ada dalam kontak penalti ya pergerakan yang cukup bagus dari Belencoso menerima bola dalam posisi belakangi gawang memutar badan dan melepaskan tendangan keras mengelabui Hamka Hamzah yang menjadi pengawalnya tapi memang masih di samping gawang dari Kurnia Mega tidak banyak peluang yang didapatkan oleh Belencoso ini Mega Hermansyah kali ini balik masih ada Purwaka Yuri Rafa Metimo berikan bola kepada Dendy Santoso masih Dendy Santoso kali ini masih bola kita saksikan ke belakang dia berikan bola kepada Jumda Irawan Hendro Siswanto Hamka Hamzah sangat berani kita lihat Hamka Hamzah mengecoh Tantan dan ini berhasil kembali tribut oleh Tantan bola daerah kepada Febri Harihadi kita lihat langgaran terhadap Febri Harihadi terhadap Jumda Irawan tadi yang menarik Jumda Irawan ini dia kita lihat pemain muda yang mencoba diorbitkan oleh pelatih Dejan Antonik di tim senior atau tim utama dari Persib Bandung tahun ini sebenarnya ada satu nama lagi Ren yaitu Gian Zola tapi memang tidak ada Gian Zola justru Febri Harihadi yang dipercaya untuk tampil di pantai puncak suatu kepercayaan yang sangat mahal satu halaman yang juga sangat luar biasa bagi pemain muda seperti Febri Harihadi merasakan atmosfer final pertandingan yang sangat hebat di malam hari ini Febri Aman Saragi masih kita saksikan David Lally tadi Tony Sucipro kali ini langsung ke depan Tony Sucipro menuju kepada Juan Belengkoso masih ada Goranggancep Rafa Maitimo Febri Aman Saragi kembali kita lihat Rafa Maitimo masih Rafa Maitimo pelanggaran kali ini dilakukan oleh Joker Senardo tenang bebas bagi Persi Bandung tampak Tony Sucipro bersiap-siap kembali kita saksikan pemirsa Rafa Maitimo tidak mengambil resiko menjauhkan bola dari daerah pertahanan berusaha dikontrol kali ini oleh Christian Gonzales dikawal dia oleh Purwaka Yudi kita lihat bagaimana Purwaka Yudi tidak berusaha untuk mengambil sekali Christian Gonzales sebabnya dia hanya melakukan shadow atau juga membayang-bayangi Christian Gonzales kembali Christian Gonzales kali ini umpang Christian Gonzales dan Joker Sunarto berhasil mencetak gol bagi Arema Cronos dan merubah skor menjadi 2-0 super sub Joker Sunarto tetap ada bagi Arema Cronos dalam partai puncak Grand Final Tonabika Bayangkan 2016 utama juara Bukam Senayan Jakarta yang luar biasa adalah pergerakan dari Christian Gonzales dikawal ketat oleh Purwaka Yudi dia bisa melakukan kerjasama 1-2 dengan Ferry Amansaragi kita lihat sangat tenang Christian Gonzales dan melihat posisi dari Sunarto dan ini adalah kelebihan dari Sunarto menyelinap dari belakang dan mencuri bola dari para pemain belakang persip Tony Sucipto yang dikalahkan serta menjaga gawang Imani Wirawan selebrasi dari Kurnia Mega Hermasian menyambut gol dari Joker Sunarto kita saksikan pemain yang menjadi superstar pemain yang sempat menghilang dalam setahun terakhir di sekuat dari Arema Cronos dan saat ini bangkit dalam mencetak satu gol di partai puncak partai yang memang boleh dibilang penuh dengan drama penuh dengan beban dan itu dibuktikan oleh Joker Sunarto bahwa pemain ini adalah pemain masa depan yang dimiliki oleh Arema Cronos menghilang karena cedera yang cukup lama ya Ren Sunarto dan posisinya juga sangat sulit karena di posisi striker dia aslinya adalah pemain striker tapi ketika Sunarto masih sehat masih ada pemain-pemain seperti Beto Gonzales Kate Kayamba Gars lalu Christian Gonzales sehingga Sunarto sulit untuk mendapatkan tempat sebagai striker sehingga dia akhirnya bergeser posisinya menjadi pemain sayap kanan dan dia juga harus bersaing dengan Samson Arief musim lalu menjadi satu malam yang tentunya sangat tidak mengenakan bagi Persib Badung di sisa waktu ini harus mengejar dua gol sementara kita lihat bagaimana tribun atas dari standar utama gelora Bukar Mosnya Jakarta penuh sesat dan sekali lagi kita saksikan banyak para penonton yang menyalakan flare yang sekali lagi dalam pertandingan internasional sangat tidak diperbolehkan dan itu bisa menuai hukuman harusnya para penonton di Indonesia siapapun itu supporternya belajar ya bahwa di pertandingan seperti ini tidak boleh menyalakan flare karena kalau dilakukan di pertandingan internasional pasti akan terkena hukuman beri awansal lagi kali ini kepada Christian Gonzales siapa pojok kali ini bagi Arema Cronos yang kita lihat memang hilangnya Rudolf Jantobasnam membuat keseimbangan dari pertahanan Persib Badung sedikit goya dan kali ini pergantian pemain kembali dilakukan Dendy Santoso ditarik keluar digantikan pemain yang juga tidak kalah cepat pemain masa depan juga diperti oleh Arema Cronos sempat terkena cedera ACL cukup lama pantang pemain SAB sempat juga pemain untuk Barito Putra sebelum akhirnya berlaku di Arema Cronos bangkit dari cedera ya Anthony Putra Nugro kita lihat bagaimana Dendy Santoso ditarik keluar pergantian pemain sayap dengan pemain sayap tampak Milo memang tadi tidak mau bertahan tetapi tetap mencoba menjaga kestabilan permainannya sampai pojok kali ini kaya diterima oleh Ferry Aman Saragi kembali bersiap siap Ferry Aman Saragi telah bukaan kali ini masih ada Tony Suciplom kita lihat tendangannya dilepaskan oleh Anthony Putra yang baru masuk tadi mengatakan Dendy Santoso Juan Belencoso kembali gagal masih ada John Alvarisi Tantan Tantan Anthony Putra yang biasanya bergerak di sektor sebelah kanan kali ini karena adanya Joe Personato ia bergerak di sektor sebelah kiri ya mengatakan tempat dari Dendy ya di kiri Angka Hamza menit terakhir di waktu normal partai puncak dari Tantan Bikah Bayangka Rekat 2016 Stadion Utama Gelora Bungkarnos dan Jakarta 2-0 saat ini Arema Kronos unggul atas Persibandung lewat gol yang dicetak oleh Rafa Maytimo dan juga Joker Sunardom dan apabila Arema Kronos mampu menangkan gelar di Tantan Bikah Bayangka Rekat 2016 ini membuat mereka setidaknya back to back dengan gelar yang mereka raih di Bali Island dan ini juga kalau mereka menang atas Persib merupakan ulangan ya meskipun di Bali Island Arema hanya menang dengan skor 1-0 atas Persib ya peluang kembali dapatkan Jali Tantan sementara ini bagi Persibandung berusaha untuk mengawinkan gelar Piala Presiden dengan Piala Bayangkara ini tampaknya harus kita lihat di sisa 3 menit tambahan waktu walaupun sulit tetapi masih ada kemungkinan bagi Persibandung menyamakan kedudukan di sisa waktu ini sebenarnya kita lihat Milo tampak sudah percaya diri merasakan akan meraih gelar juara di malam hari ini yang kedua tentunya setelah Bali Island Cup kembali Ferry Aman Saragi berikan kepada Anton Diputro kita lihat tidak offside Anton Diputro kali ini masuk pendekat ini ada ketiga lagi Christian Gonzales dan sudah beranggap posisi offside Christian Gonzales tetapi apapun itu Iman Demirawan luar biasa bisa menahan tendangan dari Christian Gonzales ya kita lihat sudah beranggap posisi offside tadi Christian Gonzales endor siswantut pada Rafa Metimo Joker Senato masuk ke Christian Gonzales 1-0 Kim Chiafri Kurniawan Anton Diputro kali ini Junda Irawan Kendro siswantut Ferry Aman Saragi Rafa Metimo Joker Senato kembali masih kali ini Christian Gonzales santai sekali ya Christian Gonzales ini momen yang juga tadi terlihat ketika dia dikawal oleh offside ketika Christian Gonzales tadi dikawal ya oleh sebelum terjadinya gol dari Sunarto dia dikawal dengan ketat oleh Purwaka dan sangat santai sebelum membuka rumpan Wasid Nusul Fadila menemukan peluang akhir partai Grand Final Torabika Bayangkara Cup 2016 dan dikawal gelora bukan persenayan Jakarta Adrema Tronus keluar sebagai juara menanggulkan Persibandun dengan skor 2-0 dengan gol yang dijenak oleh Rafael Metimo dan juga Joker Senato membuat gelap trofi dari Torabika Bayangkara Cup 2016 diraih oleh Arema Kronus sebuah pertandingan yang sangat luar biasa sebuah pertandingan yang drama yang terjadi di depan 88.000 penonton yang memenuhi setiap sudut dari stadion utama Glora Bungkarno Senayan Jakarta perayaan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema Kronus sebuah pertandingan yang bisa kita nikmati sebuah pertandingan yang juga dipertontonkan oleh para pemain hebat dari kedua klub luar biasa memang apa yang terjadi dalam pertandingan malam hari ini yang akhirnya Arema Kronus berhasil menjadi juara di Torabika Bayangkara Cup 2016 kita lihat wasit mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan dan juga memirsa akan ada penyerahan piala dan juga hasil yang terjadi di pertandingan ini yang akan dibahas oleh Temi Rahadi dan juga Danur Windu serta Erwin Fitriansyah tapi pastinya segala pesan-pesan berikut ini dan juga Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tora Biga Duo, lebih berani kopinya. Ibu-ibu, spray Lady Rose disperse model baru. Motif tiga dimensi. Tiger, dolphin, merak, dan lainnya. Dijamin tidak luntur. Luntur, ganti dua. Dua. Produk lain. Kok kepalanya kepotong? Hmm, motif spray, bantal, guling, didesain terpisah. Pakai Lady Rose. Wah, mewahnya. Ini yang terbukti tiga puluh tahun. Spray Lady Rose. Halus, lembut, pas di hati. Paragon is magic. Paragon is happiness. Paragon is amazing. Paragon is color. Color is Paragon. Ketika Anda kehilangan semangat dan fokus, Anda butuh kopi yang lebih berani. Torabica Duo. Rajikannya sempurna. Dari biji kopi pilihan, ditanam di tanah vulkanis, rasanya lebih berani. Nangkat banget, langsung melep. Ini yang bikin gue selalu siap. Torabica Duo, lebih berani kopinya. Di saatku dah ke tujuanku, ku terus berlari, tapi tak terasa, karena tolak lindung. Kalau pegal lindung kayak gini, capek kayak gistu, minum tolak lindung herbal. Tolak lindung herbal, dibuat dari bahan herbal berkasiat, meredakan pegal lindung, dan nyeri sendi. Minum tolak lindung, sehat seger, bebas lindung. Kalau pegal lindung, orang bijak minum tolak lindung herbal. Ketika Anda kehilangan semangat dan fokus, Anda butuh kopi yang lebih berani. Torabica Duo. Rajikannya sempurna. Dari biji kopi pilihan, ditanam di tanah vulkanis, rasanya lebih berani. Nangkat banget, langsung melep. Ini yang bikin gue selalu siap. Torabica Duo, lebih berani kopinya. Ya, baru saja Anda menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua dan dua gol yang masing-masing diciptakan oleh Rafael Maithimo di menit ke-59 dan Sunarto di menit ke-85. Akhirnya membuat Ariema Kronos menjadi juara di Torabica. Bayangkara Cup 2016. Coach Danur, Erwin, dua gol tercipta di 45 menit. Babak kedua, komentar Anda jalannya pertandingan? Ya, saya kira memang inilah kematangan dari Ariema, dari pemain-pemain Ariema. Mereka punya pengalaman juga dan juga punya kualitas yang cukup bagus ya. Sebenarnya pada pertandingan di babak kedua, saya sebenarnya pertandingan sangat ketat sekali ya. Terutama di lapangan tengah. Tetapi, inilah saya kira sepak bola. Artinya, sekecil apapun juga kesalahan, itu bisa dipergunakan dan bisa terjadi. Oke, Baykos dan Erwin, tahan sebentar. Dan banyak sekali kejadian menarik sepanjang pertandingan. Tapi kita sudah memilih best moment yang dipersembahkan oleh Torabica Duo, lebih berani kopinya. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Wow, langsung me-lag. Torabica Duo, lebih berani kopinya. Ya, itu tadi best moment di mana gol Rafael Maethimo di menit kelima pesungguan yang sedikit mirip dengan golnya seorang Jimmy Vardy. Untuk timnas Inggris Gawang Jerman. Oke, melihat proses terjadinya gol, Erwin, bagaimana komentar Anda? Ya, dari dua gol yang tercipta dari Arema. Ini satu pemain yang selalu ada di proses itu adalah Christian Gonzalez. Memang bukan dia yang di gol pertama. Tapi, Christian Gonzalez yang memberikan umpan kepada Sedan Lopicic yang kemudian memberikan crossing yang diselesaikan oleh Maethimo. Saya rasa, sekali lagi, Christian Gonzalez ini sudah menjadi striker yang perannya sudah berubah. Tidak menjadi gol-getter saja, tapi juga menjadi pengumpahan, menjadi orang yang mengawali serangan yang akhirnya menghasilkan gol. Oke, dan Christian Gonzalez juga yang memulai terjadinya proses gol kedua. Dan kalau kita melihat proses terjadinya gol kedua, tidak ada Vlado di situ, hanya ada toncip. Dan Purwaka pun tidak mempressing secara ketat seorang Gonzalez pada saat itu. Bagaimana komentar Anda? Ya, kalau kita lihat memang gol yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa gol Maethimo itu luar biasa. Di situlah keputusan seorang pemain, ya. Meskipun di dalam keadaan tekanan, kita lihat bagaimana gol itu dibuat oleh backheel, ya. Oleh Maethimo yang mempergunakan sepersekian detik dari kesempatan yang ada. Itulah satu gol yang cukup bagus. Dan gol yang kedua, bagaimana Sunarto, ya. Sebagai supersupp, pemain ini selalu menciptakan gol meskipun hanya sebagai pemain pengganti. Oke, kita masih melihat penjelahan medali yang akan dilakukan kepada Arema Kronos sebagai juara dari Torabika Bayangkara Cup 2016. Kalau melihat babak kedua, apa yang membuat Persib sulit membongkar pertahanan dari Arema Kronos, coach? Ya, saya kira memang di babak kedua. Kita lihat bagaimana Persib, ya. Sangat sulit sekali, ya. Oke, dan kami juga mendapat informasi bahwa, oke, dan ini adalah penghargaan-penghargaan yang akan diberikan Best Supporter. Barusan baru diumumkan oleh rekan saya Marissa Anita di Selengglaura Bung Karno yang diberikan kepada pendukung Persib Viking atau Bobotoh. Ini yang sangat luar biasa dengan sangat setianya mendukung tim kesayangan mereka itu Persib Maung Bandung. Kemudian ada tim Fair Play di situ, Sriwi JFC, kita bisa melihat Best Player akhirnya jatuh kepada Alfarizzi. Saya sedikit mengomentari coach Best Player, Alfarizzi. Bagaimana Anda melihat pemain satu ini dari awal turnamen ini hingga tadi final? Ya, kita lihat Best Alfarizzi sebagai pemain wingback. Ya, ini pemain ini punya kriteria sebagai seorang pemain wingback yang cukup sempurna, ya. Artinya juga punya kecepatan, kemudian bertahannya bagus, kemudian juga sering membantu serangan ke depan. Pemain ini juga pernah menciptakan satu gol, ya. Artinya peran dari seorang pemain wingback dimainkan betul-betul oleh Alfarizzi. Kita lihat tadi di babak pertama ketika Esteban Vescara selalu kesulitan menghadapi pertahanan ketat daripada Yanto Basna. Alfarizzi yang selalu membuka ruang di sisi belakang Yanto Basna. Oke, Best Supporter mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Luar biasa sekali dalam turnamen Torabica Bayangkara Cup 2016. Dan selamat kepada para pendukung Persib yang berhasil meraih predikat sebagai Best Supporter di turnamen kali ini. Kartu merah yang diterima oleh Yanto Basna. Tapi sebelumnya kita bisa melihat ini adalah pengaduguran wasit terbaik Torik Alcathiri yang memimpin laga perbutan ketiga dan keempat tadi di sore hari. Juga cukup luar biasa. Kalau kita melihat regulasi U21 yang diterapkan di turnamen kali ini yang pemain U21 ini memang harus bermain selama 90 menit. Bagaimana kalian melihat perkembangan dari pemain-pemain muda? Ya, kalau dari dua tim yang masuk final ini sebetulnya pemain U21 kita lihat Torik Alcathiri ya, wasit terbaik. Wasit yang dianugerai sebagai wasit terbaik di turnamen ini. Wasit terbaik dalam turnamen Bayangkara Cup 2016. Oke, wasit yang dikenal tegas setiap pemimpin jalannya pertandingan. Ya, memang Torik adalah... Kita akan memberikan apresiasi bagi yang telah menunjukkan sportivitas dan menjunjuk tinggi fair play selama turnamen sepak bola Bayangkara Cup 2016. Penghargaan tim dengan fair play terbaik jatuh pada Sriwijaya FC. Mereka berhak atas hadiah senilai 150 juta rupiah. Oke, Torik Alcathiri bagaimana sejauh ini Anda menilai, Erwin dan juga Coach? Ya, untuk menjadi wasit kan tidak mudah ya. Dan Torik Alcathiri ini ketika masih ada kompetisi bergulir juga merupakan salah satu wasit yang cukup tegas. Bisa dibilang wasit papan atas selain tadi Nuzur Fadillah yang tampil juga sebetulnya tidak kalah bagusnya karena tekanan yang berat di pertandingan final. Oke, dan ini adalah best fair play team yang diberikan kepada Sriwijaya FC yang memang selama turnamen kali ini memberikan sebuah kejutan-kejutan yang selalu merepotkan tim-tim besar juga. Asuhan Coach Benny Dolo ini. Oke, dan ini menarik top score harus berbagi antara Beto dan juga Samsul Arif. Erwin ataupun Coach silahkan dikomentari dua pemain ini bagaimana menurut kalian? Ya, kalau kita lihat bagaimana kedua pemain ini Samsul Arif maupun Beto mencetak tiga gol. Memang pemain ini adalah pemain yang, pemain depan yang cukup punya produktivitas dalam mencetak gol. Dan kemudian juga pemain ini juga punya naluri menyerang yang cukup baik. Terutama Samsul Arif ya, meskipun tadi diganti di dalam pertandingan tadi tetapi serangannya dari sisi kiri kemudian masuk ke dalam itu juga sering menyulitkan lawan. Sedangkan Beto adalah penyerang yang juga cukup berbahaya selain Gonzales yang ada di sektor depan. Oke, kalau kita lihat Beto seperti belum habis ya Erwin. Beto melintang di sepak bola Asia Tenggara, di Liga Malaysia kembali lagi ke Indonesia kembali lagi ke Persia dan kembali lagi kali ini ke Sriwijaya FC. Bagaimana Anda melihat duetnya bersama Hilton dan mungkin juga Anis Nabar di Sriwijaya FC selama turnamen ini? Ya, yang jelas sangat berpengalaman Beto di usianya yang sudah 35 tahun. Beto masih memperlihatkan bahwa di Indonesia dia adalah striker yang tajam. Karena ketika bermain di Malaysia tidak terlalu sukses ya di musim lalu sehingga dia kembali ke Indonesia. Ini Alvarici, pemain terbaik. Back kiri dari Arema, tipikal back modern. Kuat bertahan, bisa menyerang dan juga bisa mencetak gol. Dia yang mencetak satu-satunya gol kemenangan di pertandingan semifinal lawan Sriwijaya FC. Dan kalau kita berbicara back sayap, kita rindu sekali ya. Dulu ada era Anang Ma'ruf Adi Santoso, kemudian ada era Agung Ksiabudan. Kali ini mungkin ada seorang Alvarici yang memberikan kontribusi sangat luar biasa. Kosenur, Anda sangat paham betul sekali dengan permainan-pemainan satu ini bagaimana? Ya, kita lihat bagaimana Alvarici seperti dikatakan Erwin tadi. Dia justru mencetak gol di pertandingan yang begitu penting ya ketika lawan Sriwijaya. Gol dari tendangan bebas ya, semua tidak mengira pada pertandingan itu pertandingan sangat ketat sekali. Dan ditentukan oleh gol yang luar biasa daripada Alvarici. Dengan gol flick heading yang sutil-betul membuat menjaga gawang dari Sriwijaya itu mati langkah. Oke, menarik sekali apa yang terjadi dalam turnamen Torabika Bayang Karakab ini. Oke, dan ini tempat keempat yang diraih oleh Bali United yang tadi sore dikalahkan oleh Sriwijaya FC. Bali United, kedatangan dua pemain asing memberikan perubahan dalam permainan Indra Shafri sejauh ini, Erwin? Ya, paling tidak mereka sudah bisa masuk ke babak semifinal ya. Karena beberapa kali dalam turnamen yang digelar, meskipun menjadi tuan rumah, Bali United justru tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Nah, kelihatan bahwa pelatih Indra Shafri belum berhasil untuk membawa gaya permainan dari tim Nasus 19 ke Bali United dan membuat tim ini menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan. Oke, dan ini di posisi ketiga sudah ada perwakilan dari Sriwijaya FC yang bersiap-siap akan menerima medali dari pihak penilanggara Sriwijaya FC, ada Iksan Kurniawan, di depan ada Beto, Gonsalves, kemudian Hilton Morera, Anish Nabar. Namun, ini bahkan mereka masih sering melakukan bundan. Bagaimana sejauh ini penampilan anak asu dari Benidur? Ya, sebenarnya Sriwijaya adalah salah satu tim yang punya materi yang cukup bagus ya. Karena juga di situ ada pemain-pemain yang punya pengalaman seperti Beto, kemudian juga Hilton Morera, ada Juprianto, ada Yuzin Poe. Tetapi memang yang paling menarik di dalam tim Sriwijaya ini justru penampilan dari pemain muda masa depan kita, Iksan ya. Ini adalah pemain harapan kita di depan. Karena pemain ini punya pecerdasan yang cukup bagus dan punya kecepatan sebagai seorang pemain gelandang menyerang. Oke, kalau kita melihat turnamen Torabika Bayangkara Cup ini, banyak sekali melahirkan pemain-pemain muda selain Iksan Kurniawan, sehingga ada seorang yang tahu bahasnya yang meskipun di pertandingan kali ini diberikan kartu kuning kedua yang berbuah kartu medan. Ini adalah runner-up dari Torabika Bayangkara Cup 2016, Persib, Bandung. Mau tidak mau, kalah 2-0 di pertandingan final, bermain dengan 10 orang di pertengahan babak kedua. Semua sempat ditahan imbang di pertandingan pertama dan hasil akhir membuat mereka menjadi runner-up. Melihat sepanjang perjalanan, apakah Dejan sudah membuat karakter baru dari permainan Persib? Pas Danur? Ya, kalau kita lihat bagaimana penampilan Persib, memang mereka kalah 0-2 daripada Arema. Tetapi secara umum penampilan Persib Bandung ini sudah lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena mereka punya taktik yang jelas, kemudian permainan mereka cukup agresif di dalam menyerang dan dipertahan. Dan saya kira untuk masa depan Persib, Bandung tentu akan menjadi tim yang lebih kuat lagi. Erwin, dan Persib, Bandung menurutnya akan kedatangan seorang Robertino Pugliara. Ini sebuah suntikan segar ya pastinya ya untuk masa depan Persib. Bagaimana Anda melihat perkembangan Persib di jauh ini dan kemudian akan ada seorang Robertino Pugliara di situ? Ya, yang harus diingat adalah Persib setelah menjuarai Piala Presiden, ditinggal oleh sebagian besar pemainnya ya. Ada yang pergi ke Sriwijaya FC, ada juga yang pergi ke Liga Malaysia seperti Deddy Kusnandar. Yang harus diingat adalah pelatih Dejan Antonik sudah membawa gaya baru di tubuh Persib. Ada pemain-pemain muda yang disisipkan seperti Febri, Yanto Basna. Kehadiran Robertino Pugliara mungkin akan bisa menggantikan tempat dari pengatur serangan seperti Firman Utina ya. Tapi yang harus dibikir adalah jangan sampai peran dari Robertino ini bertumpuk dengan peran dari Kim Jeffery. Oke, dan ini kita bisa melihat Juan Carlos Belencoso yang banyak sekali mungkin pendukung setia dari Persib Bandung yang menaruh harapan besar. Persib rindu sekali seorang goal getter yang mampu merombek jala lawan. Mungkin terakhir saya mencatat Christian Beckhaming gak? Sekitar di akhir tahun 2008-2009 melihat seorang Belencoso, Coach Jano. Ya, memang Belencoso sebenarnya adalah pemain yang punya kualitas cukup bagus ya. Pemain yang punya teknik cukup bagus kemudian juga seorang goal getter sebenarnya. Tetapi menurut pendapat saya pemain ini harus mendapat bantuan justru dari lapangan tengah. Harus ada pemain lapangan tengah, staking midfield yang selalu menyimbangi permainan dia. Karena tidak bisa, Belencoso ini selalu terisolir di depan. Oke, dulu kita mungkin bisa melihat peran seorang Sergio van Dijk di lini depan. Kemudian ada Christian Beckhaming. Dan runner-up mendapatkan hadiah 1,5 miliar untuk Persib Bandung. Selamat menjadi runner-up di Torabika Bayangkara Cup 2016. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebelum pertandingan, manajer Persib Umum Muhtar sempat mengatakan tidak ada beban untuk Persib Bandung. Karena mereka lebih menyiapkan ini sebagai tolak ukur untuk sebuah kompetisi di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Dejan Antonis hingga hari ini bisa berbuah manis. Di kedepannya untuk Persib Bandung yang mempunyai base atau mempunyai masa yang sangat luar biasa. Ini dia Persib Bandung yang menjadi runner-up. Samsul Arief yang bermain luar biasa sepanjang turnamen ini memberikan kontribusinya. Dan apapun yang terjadi, para Boboto tetap setia memberikan dukungan untuk Persib Bandung di final Torabika Bayangkara Cup 2016. Oke, kita akan menunggu sang juara dari turnamen kali ini yaitu Arema Pronus. Oke, dari babak penyisihan, ah sorry, dari penyisihan grup hingga semifinal selalu menang dengan skor tipis. Final mereka membuktikan dua gol. Tercipta bagaimana melihat perjalanan Arema Kronus, Erwin? Kalau dibandingkan dengan Persib sebetulnya kalah meyakinkan ya Arema di pertandingan babak penyisihan. Arema sempat tertahan dua kali oleh Persib Pura dan PS Polri. Ketika itu mereka bermain 0-0 dengan lawannya. Tapi justru pada saat masuk ke babak semifinal dan di final, Arema menemukan puncak permainannya. Permainan terbaik Arema menurut saya ada di pertandingan final. Mereka bisa tampil dengan sangat cerdik. Mereka bisa menahan emosi, tidak terpancing dalam irama permainan Persib. Dan tidak terpancing emosi untuk pemain-pemain ataupun ofisial marah-marah di lapangan sehingga mengganggu konsentrasi. Ini yang bisa dipelajari dari pemain-pemain Arema yang memang matang pengalaman ya. Oke, ini dia para pemain Arema Kronos akan mendapatkan medali dari pihak penyelenggara sebagai juara di Torabika Bayangkara Cup 2016. Sejauh ini kau sedang melihat komposisi yang sudah diterapkan Milo, apakah sudah mencapai hasil yang maksimal? Atau memang perlu ada pembaruan di berbagai sektor menurut Anda sejauh ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya materi Arema punya materi yang cukup bagus ya. Mereka punya kualitas di depan ada Gonzales, kemudian Esteban, kemudian ada Lopicic. Dan jangan lupa bahwa Arema juga punya pemain cadangan yang hampir sepadan dengan tim utamanya. Di sini kita lihat bagaimana kematangan mereka, kematangan pemain-pemain yang ditunjang dengan skill yang tinggi. Ya, di pertandingan final ini mereka bisa memenangkan pertandingan 2-0 dengan meyakinkan. Kita lihat bagaimana peran Mai Timo makin terlihat dengan jelas. Kemudian juga ada Gonzales, ada Alvarez, dan ada pemain belakang Goran Gancing. Oke, tadi kita melihat Joko Susilo yang kemarin menjadi asisten kali ini. Ada setelah kedatangan Milo. Oke, Christian El Loco Gonzales di usianya sudah sangat tidak mudah lagi apa yang membuat pemain ini sangat tampu memberi sebuah kontribasi yang selalu maksimal, Erwin, di setiap pertandingan ya? Ya, 41 tahun berjalan ya Christian Gonzales usianya. Dan saya rasa profesionalisme dari Christian Gonzales ya. Bagaimana dia mengatur istirahat, mengatur waktu latihan, lalu dia selalu total dalam latihan, dalam pertandingan, pergerakannya efektif, dan pengalaman ini yang tidak bisa dibeli ya. Karena kita lihat tadi dalam proses 2 gol yang diciptakan oleh Arema di malam hari ini, Christian Gonzales selalu menjadi orang yang terlibat, pemain yang terlibat, dan pemain yang sangat penting perannya dalam gol yang tercipta. Nah, ini para pemain dari Arema Kronos menerima pedali dari Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Oke, kalau melihat apa yang mereka capai di hari ini, apakah ini sudah menjadi modal yang cukup kuat, atau memang ada sesuatu yang sedang lagi perlu ditambah di kompetisi selanjutnya? Saya kira turnamen ini adalah bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi pertandingan lainnya, terutama menghadapi lain pertandingan kompetisi berikutnya ini. Jadi biar bagaimanapun juga tentunya mereka akan mengevaluasi semua kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam timur. Oke, dan kita akan melihat titik-titik penyerahan piala Torebi Kebayang Karakap 2016. Yang dipimpin oleh Coach Milo dan Captain mereka itu, Hamka Hamzah. Oke, kita mesti melihat Hamka ekspresi yang sangat luar biasa, gembira sekali dari para pemain Arema Kronos, yang pasti melepaskutukan mereka sebagai tim spesialis semi-feminis ya, Erwin. Di beberapa turnamen ini sebelumnya? Betul. Dan selanjutnya, kita harapkan turnamen yang karakap akan terutama untuk melahirkan juara-juara. Pemain Arema Kronos yang akhirnya bisa menjadi kampiom di turnamen kali ini, Kurnia Mega. Kembali lagi ke permainan terbaiknya. Sempat cedera agak lama ya, Kurnia Mega. Dan tempatnya digantikan oleh Imade Wardana. Tapi setelah pulih dari cedera, dia kembali mengambil tempat sebagai keeper inti di Arema. Dan yang menarik adalah proses masuk Hamka Hamzah ke Arema ini sebetulnya tidak terlalu mulus ya. Karena Milo sebenarnya tidak terlalu merekomendasikan untuk merekrut Hamka. Tapi akhirnya Hamka malah dijadikan kapten oleh Milo setelah masuk ke Arema. Oke, melihat duet center back dari Arema Kronos. Coach Daniel, bagaimana sejauh ini Anda melihat? Goran Gancev berduet dengan Hamka Hamzah. Ya, dua pemain ini dua pemain yang punya pengalaman. Kemudian juga punya teknik yang tinggi ya. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah ya. Di sini penampilannya cukup luar biasa. Sehingga ditunjuk menjadi seorang captain. Karena memang pemain ini dia masih punya tempramen. Tapi sekarang sudah lebih banyak berubah ya. Disiplin dengan permainan tidak terlalu banyak ke depan. Seperti dia main sebelumnya seperti itu. Oke, ini akan menjadi pestanya para Aremania di malam hari ini. Esteban Fiskara yang selama di pertandingan kali ini ditembel terus oleh seorang Yanto Basna. Kita bisa melihat para pemain Arema sudah bersiap-siap di podium. Ini sebagai hari yang pastinya sangat bersejarah untuk sepak bola mereka. Sekali lagi selamat untuk Arema dan Aremania. Ini kecapaian yang sungguh sangat luar biasa. Kita bisa melihat para pemain dari Arema masih bersiap-siap untuk berpesta di malam yang sangat luar biasa cerah ini. Di Stadion Gelora, Bung Karno, Jakarta. Dan kali ini Stadion EGBK menjadi milik Arema Kronos. Oke, berpindah posisi ke atas. Ini menarik sekali. Dan berbaur bersama para Aremania di lapangan. Ini sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Begitu dekat sekali bagaimana para pemain Arema ini dengan para Aremania. Dan inilah dia sang juara dalam turnamen Toramika Bayangkara Cup 2016, Arema Kronos. Oke, ini dia juara dari turnamen Toramika Bayangkara Cup 2016, Arema Kronos. Sekali lagi selamat untuk Arema Kronos dan Aremania. Menang 2-0 Avas Persib di malam yang sangat luar biasa. Menjadi sebuah final ideal, final idaman bagi seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Saya akan di ucapkan selamat kepada juara turnamen Bayangkara Cup 2016, Arema Kronos. Dan ini berakhirlah turnamen sepak bola Bayangkara Cup 2016. Terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olaraga Imam Narowi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dostrandez Badrodin Haiti, Kepada para sponsor dan juga semua pihak yang sudah terlibat. Sehingga kompetisi ini bisa berlangsung dengan baik dan tertib. Dan tentunya ditandai dengan gepang api berakhir sudahlah turnamen Bayangkara Cup 2016. Sampai jumpa di lain kesempatan dan maju terus persepak bolaan Indonesia. Selamat malam! Oke, tadi Arema Kronos yang akhirnya menjadi juara di Torabika Bayangkara Cup 2016 sekali. Selamat untuk Arema Kronos. Selamat untuk Arema Nia dimanapun kalian berada. Ini menjadi malam yang sangat luar biasa. Dengan demikian, saya Temira Hadi berserta Kos Danurina dan juga Ervin Fitriansa dan Renra Sujono. Untuk diri, terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton